Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya selamat datang di mock interview sesi pertama. Insya Allah hari ini akan dibantu oleh awardee dari tahun lalu untuk mock interview-nya. Jadi untuk latihan interview-nya akan dibantu oleh awardee tahun lalu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan sepatah dua patah kata dulu ya, pembukaan dari Ibu Nia, Kepala Divisi Pengembangan Program Internasional dari DIA UPI, Ibu Nia Mangga. Ya, terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua hadirin yang berada di ruang Zoom ini ya, pada hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Abu, Ibu Uci, Nabila, juga ini ada teh maha nggak? Nggak ya, mungkin ya. Para awardees dan peserta mock interview hari ini. Terus terang aja, saya kagetnya tiba-tiba diminta jadi bubuka acara ya, saya pikir. Bagi ada Ibu Uci. Jadi hari ini perkenalkan nama saya Niana Vista, saya Kandif Program Pengembangan Internasional di Direktorat Urusan Internasional atau Direktorat of International Affairs. Hari ini saya mewakili Bapak Direktur yang tidak bisa memberi sambutan, tapi akan memberi materi. Bapak Direktur kita yaitu Pak Abu ya. Sebetulnya acara ini diadakan hari ini untuk memberikan persiapan kepada adik-adik semua dalam rangka mengikuti IISMA atau International Indonesian Student Mobility Award. IISMA ini salah satu bagian penting dari MPKM, program MPKM yang dilucurkan oleh pemerintah. Dan mungkin menjadi salah satu, ini ya Pak Abu, apa namanya, sedikit gengsi ya, ke gengsi universitas yang mengikuti. Alhamdulillah tahun lalu itu Ufi dari 48 mahasiswa yang berhasil kita kirimkan ya, terdapat 19 ya Bu Uci ya, 19 mahasiswa yang berhasil menjadi award list atau memperoleh biasa sesuai IISMA ini. Saya yakin program ini sangat menarik dan bermanfaat untuk para mahasiswa, kalau zaman saya, Pak Abu, Bu Uci, Nabila juga ya, tidak kebahagiaan ya kesempatan seperti ini. Mendapatkan pengalaman belajar di universitas kelas dunia di luar negeri selama satu semester. Wah semuanya dijamin ya, mulai dari tiket, biaya hidup, dan terutama yang pengalaman tak tergantikan adalah belajar di sana ya. Kami berharap, dia berharap adik-adik semua ini dapat berhasil memperoleh award setelah melalui perjuangan pertama, yaitu melumpuhkan dokumen, mengikuti tes bahasa Inggris, dan saya juga ikut bangga karena ternyata banyak sekali yang nilai bahasa Inggrisnya keren-keren banget ya. Saya sih belum tentu dapat listening score IELTS 9 seperti seseorang di sini ya, keren, hebat sekali. Kemudian yang writingnya juga banyak yang 8 ya Bu Uci ya, 7, 8, itu istimewa ya. Jadi saya yakin insya Allah yang hari ini ikut iusma, sudah mengumpulkan dokumennya, akan dapat diserima setelah melalui proses seleksi tentu saja. Dan ini salah satu persiapan ke arah sana. Nanti setelah menulis essay, kita akan ada interview ya. Pak Abu juga salah satu interviewer tahun lalu, beliau mendapat kesempatan, jadi kita bisa belajar banyak nih, bisa tanya, ada apa nih yang ditanyakan oleh para interview itu biasanya apa, dalam interview itu apa yang menjadi fokusnya. Dan setelah Pak Abu selesai memberikan materi, nanti ada latihan ya, Nabila ya, oleh para awardees. Semua kegiatan persiapan ini sebetulnya sudah berlangsung dari awal tahun ini. Dan saya harus mengucapkan terima kasih. Bukan harus ya, memang sebenarnya ucapan terima kasih terbesar itu dititulkan kepada tim IISMA BIA UPI, terutama yang dikomandani oleh Ibu Uci. Terima kasih ya, Ibu Uci, siang malam sampai migren tiga hari. Dan dibantu oleh Nabila ya, yang tidak ada hentinya menjawab pertanyaan, berbagai pertanyaan. Begitu juga Teh Maha ya. Jadi tiga, ini nih, Charlie's Angels kayaknya nih, Charlie's Angels-nya Pak Abu ya. Soalnya betul-betul saya, saya hanya bisa menyimak ya adik-adik semua, kalau saya tidak secara pasif saja, karena memang ini butuh, butuh apa ya, pantauan terus-menerus ya, saya kira ya, observasi terus-menerus, mulai dari memasukkan dokumen apa saja, kemudian memeriksa universitasnya, memeriksa satu persatu, apa ya, kelengkapannya. Saya harus mengajak, ini ya, salut kepada Ibu Uci, Nabila, Teh Maha, yang selalu mengawal program ini mulai dari awal sekali. Dan mudah-mudahan pada hari ini semuanya berjalan lancar. Terima kasih kepada awardees yang juga sudah meluangkan waktunya ya, untuk membantu berlatih pada adik-adik ini. Awardees tahun lalu itu luar biasa hebatnya ya, karena mereka tidak ada persiapan loh ya, tidak ada persiapan seperti ini. Benar-benar belajar sendiri, dan kita bisa belajar trik dan tipsnya kepada mereka. Acara ini dua kali ya, Ibu Uci ya, tanggal 16 dan tanggal 23. Ini bagian pertama mungkin ya, nanti yang bagian kedua akan berlangsung di depan. Sekali lagi, terima kasih kepada tim Ismadia, dan masuk juga sahabat ya, sahabat juga ada yang terlibat di sini ya. Terima kasih semuanya, dan salam kompak semuanya. Jangan sampai lupa bahwa ini misi kita bersama, agar UPI juga berhasil meloloskan lebih banyak lagi mahasiswa kita yang menjadi awardees di Isma. Insya Allah harapan kita 50 lah minimal ya. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, demikian saja sambutan dari saya. Saya kembalikan acara kepada Nabi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Nia. Betul ya kata Bu Nia, ini merupakan salah satu rangkaian, dan juga bentuk dukungan dari dia kepada teman-teman aplikan, supaya nanti pas interview bisa seenggaknya sudah ada bayangan nanti itu interviewnya bakal seperti apa. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya mau mengundang Bapak Ahmad Bukhari Muslim sebagai pemateri hari ini. Topiknya adalah how to sell yourself during Isma interview. Jadi, teman-teman mungkin bisa take notes untuk materinya Pak Abu ini, karena ini akan sangat bermanfaat untuk interview teman-teman nantinya. Pak Abu, mangga. Terima kasih, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka izin saya share slide ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maesha pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual, online. Meskipun ini di weekend dan juga long weekend, ini kepada peserta yang beragama Islam, selamat melaksanakan ibadah puasa. Dan kepada peserta yang beragama Tiani atau Nasroni, selamat merayakan ini tiga hari suci ya, dunia ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari besok. Nabila, apakah saudara melihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Hanya mau selesai show ya? Belum ya. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada Nabila, kepada Bunia, Bu Uci, dan juga tim IISMA Rangers. Ini, saya karenakan mahasiswa, Bu Uci menyebutnya Rangers ya, karena apa namanya, penggawannya Bu Uci, tim IISMA, dari staff dia, termasuk dari sahabat dia yang sudah hadir, dan juga termasuk para awardee tahun lalu ya, tahun 2021, termasuk yang sekarang sedang di luar negeri ya, tadi kita sudah ngobrol dengan yang di Agilabi, yang di Bami, Malaysia, dan juga di Taiwan. Ada tiga tempat, Bu Uci? Sekarang dari Uci untuk yang masih di sana? Korea juga ya? Sudah Korea juga, Pak. Tidak ada yang hadir ya, Bunia, dari Korea? Saya belum melihat sih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita ya. Tadi berwaktu oleh Nabila, sekitar maksimal berapa menit, Nabila? 60 menit atau 40 menit? 60 menit, Bapak. 60 menit ya. untuk sharing pengalaman. Saya bukan ahli, tapi karena umurnya paling tua, mungkin di antara yang di sini ya, jadi saya lebih awal, lebih duluan lahirnya, jadi mungkin pengalamannya sedikit banyak dibandingkan dengan adik-adik yang baru belasan tahun. Karena saya lahirnya lebih awal, saya pernah menjadi interviewee di wawancara juga ya, saya dulu pernah di wawancara Best Usual Fulbright, dan Kelly Stevens ketika mau melamar S2 ke Amerika Serikat. Dan ini rahasia saya, rahasia jangan beritahu siapa-siapa ya, saya pernah nggak lolos tahun 2003. Sehingga harus mengulang lagi tahun 2004. Tahun 2003, ada dua orang doosian UPI yang melamar Fulbright. Padahal pelamarnya itu adalah sekitar 5 ribu setahunnya, dan yang diterima sekitar, diterima hanya sekitar mungkin tidak lebih dari 20. Dan ketentuannya, ketentuannya itu kan pemerataan ya, tidak mungkin sebuah lembaga UPI diwakili oleh dua peserta. Sementara saya diwakili ada dua orang peserta dari UPI, saya dan senior saya, dan senior saya itu yang sudah yang ketiga kali mengikuti Fulbright-nya. Jadi beliau yang ketiga kali, saya yang pertama kali pada tahun 2003. Karena Alhamdulillah ya, saya harus mengulang pada tahun 2004, karena yang tahun 2003, beliau yang keterima Fulbright. Tapi Alhamdulillah pada tahun 2004, saya keterima. Kemudian juga pada tahun yang sama, saya juga mengikuti yang Australian Development Scholarship ADS. Sampai wawancara, tapi juga itu juga Alhamdulillah tidak keterima, karena mungkin Allah sudah menentukan saya ke Amerika, Australia. Tapi ternyata pada tahun 2009, saya ingin untuk Australia itu juga Alhamdulillah terpenuh melalui BSO yang lain pada tahun 2003. Saya juga pernah mengikuti dosen berprestasi di UPI, meskipun tidak jadi nomor satu ya, tapi minimal pernah diwawancara untuk menjadi dosen berprestasi. Sebagai penguji atau interviewer, saya juga pernah berpengalaman, misalnya kalau di, ada yang tahu ya, misalnya kalau di ujian skripsi, ujian S1, S2, S3, itu kan pasti ada defense-nya, ada ujiannya. Kalau di Departemen Bahasa Inggris, ya kebetulan itunya ujiannya berbahasa Inggris ya, jadi seperti seakan-akan, seakan-akan di wawancara, kalau di tes masuk ke UPI, kalau di Departemen Bahasa Inggris juga ada interview-nya. Kemudian juga saya dulu juga mewawancara staff untuk yang masuk ke dia, yang masuk ke staff tendik, yang masuk ke dia juga, juga diwawancara, dan itu juga wawancaranya menggunakan Bahasa Inggris, karena pesertanya juga alumni S1 Bahasa Inggris kebanyakan. Nah ini yang sudah tadi Ibu Cio sudah sampaikan, tahun lalu saya alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi interviewer, tapi saya tidak mewawancara DAFA, tidak mewawancara yang lain, karena aturannya tidak boleh mewawancara dari UPI, mewawancara masuk UPI. Saya mewawancara masuk dari UNER, dari UNS, dari UNESA, kalau tidak salah ya, jadi berbagai termasuk dari Jakarta, dari Universitas, apa itu swasta di Jakarta ya, yang jelas bukan UPI. Saya sekarang ini yang melamar, Bu Nia Buci melamar jadi interviewer LPDP. Mohon-doanya ya, mudah-mudahan ada rejekinya dan nanti berpengalaman mewawancara untuk LPDP. Ya, sesuai dengan judul yang diberikan oleh Buci dan oleh Nabila, saya akan berbicara tentang tips how to sell yourself, selling, tanda-tanda kutip ya, during ISMA interview. Saya akan membagi wawancara itu dua, yang pertama adalah non-content, dan yang kedua adalah kontennya ya. Jadi yang pertama itu adalah yang bersifat non-teknis ya, yang tidak berkaitan dengan kontennya. Yaitu mungkin salah satu-satunya adalah attitude ya. Apalagi nanti, apalagi kalau rekan-rekan nanti mengikuti wawancaranya, wawancara yang in person, yang langsung ya. Tapi kelihatannya untuk ISMA ini, Bu Cie tahun ini juga mungkin masih online, Bu Cie ya. Karena bagaimanapun peserta ISMA itu kan dari seluruh Indonesia. Sehingga Bokja ISMA tidak mungkin mengadakan wawancara luring ya, karena itu nanti pasti akan memerlukan persiapan dan logistik yang luar biasa. Jadi saya yakin kelihatannya ini tahun ini masih online, masih daring seperti tahun lalu. Tapi yang jelas meskipun kita daring, meskipun kita berjauhan, tidak bertemu dengan perwawancara secara langsung, tapi tetap yang namanya Tijud harus kita jaga. Karena ini adalah impresi atau kesan yang nanti bisa diterima oleh interviewer. Di antaranya adalah best to impress. Bagaimanapun penampilan fisik kita, pakaian kita itu sangat berkesan, meskipun hanya melalui Zoom. Jadi yang namanya manner matters. Very much. Jangan sampai kita beranggapan ah jauh ini, saya di sini di rumah di tempat tidur, sementara pewawancara juga di rumah sendiri juga. Jauh-jauh ini nggak jadi masalah. Mungkin bangun tidur, tinggal putih-putih mata, kemudian pakai singlet misalnya, atau kawas oblong. Tidak. Karena bagaimanapun itu akan memberi kesan. Kesan yang positif, itu nanti akan mengirimkan sinyal positif kepada interviewer. Sebagai manusia normal, saya akan, sebagai interviewer, saya akan merasa senang dan bersemangat ketika interviewee, ketika yang saya wawancara itu kelihatan look fresh, misalnya kelihatan segar, kelihatan rapi, berbagainya rapi saya itu akan berdampak terhadap psikologis, bagaimana saya akan bertanya. Yang kedua adalah speak with authority and confidence. Ini juga sangat penting. bagaimana kita berbicara secara percaya diri. Kita merasa pede ketika ditanya, karena kita tahu apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita sampaikan. Termasuk juga adalah body language kita. Ini yang smile, itu menjadi sebuah kewajiban. Jangan sampai kita mengikuti wawancara sambil cemberut, misalnya. atau misalnya ada kamera tapi kita melihatnya ke piri atau misalnya melihatnya ke kanan. Examiner juga atau interviewer juga kan jauh di sana, saya tidak perlu melihat ke kamera, misalnya. Ini harus kita hindari. Jadi usahakan body language kita, cara berdiri kita, berdiri tegak menghadap kamera, jangan ke belakang misalnya sambil nyener, misalnya. atau apa lagi misalnya. Ini saya berharap tidak terjadi. Apalagi misalnya sambil tidur-tiduran misalnya. Tentu saja ini sangat tidak diharapkan. Kemudian berikutnya juga ini sangat penting adalah come to the venue, come to the zoom room, in time, not on time. Saya mengatakannya in time. Mungkin yang jurusan bahasa Inggris sudah tahu ya apa bedanya in time dengan on time. Jadi kalau misalnya acara kita mulai jam 1, kalau kita masuk ke zoom jam 1, itu namanya on time. Tapi kalau masuk ke zoomnya jam 12.50, itu namanya in time. Saya berharap nanti rekan-rekan ada-ada yang masuk akan mendapatkan jadwal interview dari Isma, misalnya yang hari, misalnya hari besok. Itu ada daftarnya, jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini. Biasanya sekitar mungkin setengah jam maksimal ya setiap orang. Tapi saya berharap nanti datangnya in time. Karena nanti masuk ke apa namanya itu common room ya. Untuk sebelum masuk ke breakout room ya. Jadi harus datang sebelum jadwal kita. Karena mungkin saja, mungkin saja kalau ada yang misalnya pesertanya yang mungkin berhalangan hadir misalnya. atau mungkin tidak perform well dalam wawancara sehingga wawancara yang harusnya 20 menit, 30 menit, selesai dalam waktu 5 menit misalnya. Itu tentu saja nanti akan berdampak jadwalnya akan lebih maju. Jadi saya harapkan jangan sampai datang tepat waktu apalagi kalau datang terlambat. Ini tidak boleh sama sekali ya. Karena kalau datang terlambat itu bisa mengganggu psikologis interviewer ya. Nanti bisa interviewernya merasa bete, merasa nggak enak hati, kalau sudah nggak enak bete itu akan berdampak terhadap pertanyaan yang akan diberikan untuk interviewee. Kita saja sendiri ya, kita kalau suka nanya juga suka agak ketus-ketus gitu kan ya. Karena kita sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang akan kita, dengan orang yang kita hadapi. Jadi pastikan kita menjaga psikologis seperti dia dengan menunjukkan attitude atau sikap yang sangat baik ya. Termasuk ini juga sangat penting ini find a quiet place. Cari tempat yang sepi. Siapkan ya, kalau sudah tahu jadwal hari ini, jam segini, siapkan di ruangan yang sepi. Boleh di kamar tidur sendiri, boleh di tengah rumah misalkan. Tapi pastikan tidak ada suara yang mengganggu. Beritahu ke orang tua, ke saudara, pada jam segini saya akan wawancara Isma, mohon tidak ribut. Jangan menyalakan televisi yang keras-keras atau juga ngobrol segala macam. Pastikan quiet. Termasuk juga good internet connection. Ini juga sangat penting. Pastikan di rumah misalnya, kalau di rumah di mana kira-kira spot yang wifi, kalau wifi misalnya di mana yang spot yang paling bagus. tiap kansennya jangan sampai kita terganggu, jangan sampai naurutilah sampai kita ditenang dari internet, dari zoom gara-gara internetnya. Ini contohnya, jadi sekali lagi meskipun online, tidak bertemu tapi pakaian harus tetap rapi. Lihat di sini ada yang goose, ada yang gons. Meskipun tentu saja sekarang karena dengan zoom, meskipun kita menggunakan kemeja, tapi kemeja yang tidak dimasukkan tidak akan keingatannya. Saya sekarang ini, meskipun sekarang jauh, saya menggunakan kemeja dan juga saya menggunakan memakai jas. Meskipun kebawahnya, tidak ada yang tahu ya, saya pakai celana atau tidak. Mungkin saya pakai sarung ya. Tidak tahu untuk zoom. Tapi keatasnya harus dipastikan. Tidak memakai kaos oblong misalnya. Atau seperti yang sebelah kanan ini, tidak memakai pakaian yang tidak memiliki kerah. Jadi pastikan itu menggunakan meja yang berkerah. Kalau mau pakai jas juga boleh, mau pakai nasi juga boleh, tapi tidak wajib ya, yang minimal menggunakan pakaian yang berkerah. Itu tadi kalau digambar di sini ada yang, kalau interviewnya langsung itu kelihatan ya, apakah selananya di gunung atau tidak, apakah menggunakan kaos kaki atau tidak, itu juga menjadi perhatian. Tapi untuk sekarang kita cukup dengan atas saja dilihat. Karena yang penting dari zoomnya bisa terlihat sangat rapi. Tapi bagian atas yang paling ini untuk mahasiswi ya, kalau yang berhijab misalnya, pastikan hijabnya juga rapi ya. Jangan karena rusuh, karena tergesa-gesa disampaikan saja di atas kepala tanpa dipakai dengan rapi. Kalau menggunakan baju yang berwarna putih juga boleh, lebih bagus mungkin ya, sehingga serasi, tapi kalau tidak juga, tidak wajib. Tapi kelihatannya kalau baju polos itu mungkin lebih bagus daripada baju yang ini, yang kotak yang busy pattern ya, yang kotak-kotak dan sebagainya. Kelihatannya lebih bagus dipilih baju yang plain ya. Ini karena kita sekarang dengan zoom, ini bagian yang sangat vital dalam bagian di kepala. Ini pertama untuk yang laki-laki dan juga untuk yang perempuan yang tidak berhijab, karena yang berhijab ada sedikit positifnya, tertutup oleh hijab, sehingga kalaupun rambutnya belum bersampo, misalnya kalau rambutnya juga ada sedikit ketombengnya mungkin tertutup oleh hijabnya. Paling yang laki ini, saya memberikan contoh bukan berarti harus bengar rambutnya seperti ini, ini saya ambil dari tukang cukur di terminal yang kita milih gini. Maksud saya adalah minimal, tidak gondrong. Tadi saya masih melihat di zoom ada yang rambutnya masih panjang, saya mengerti, karena sudah beberapa semester tidak datang ke kampus, tertuliannya online. Tetapi untuk keperluan wawancara nanti, saya berharap yang rambutnya masih panjang, itu segera potong rambut. dan saat ada waktunya diharapkan untuk di sisi rapi. Untuk yang perempuan, yang tidak berhijab, sama juga, silahkan rambutnya disesuaikan, yang rapi, yang jelas, jangan sampai yang seperti yang sebelah kanan ini, yang terlalu apa itu ya, mungkin terlalu funky ya, bunya ya, sehingga agak kurang nyaman dilihat secara fisik di layar zoom. Contohnya ini, yang boleh menggunakan jas, menggendasi, yang jelas, kalaupun tidak, menggunakan pakaian yang rapi dan duduk dengan tegak ya, kalau misalnya di zoom-nya misalnya kelihatan, posisi tubuh kita, pastikan misalnya tangannya dilipat, di depan, misalnya yang jelas, tadi duduknya harus yang straight, jangan sampai layback, belakangnya sambil nyenderi, misalnya, apalagi sambil, misalnya, jangan sampai, apalagi sampai kameranya dimatikan, misalnya. Jadi, kalau bagaimana kalau saya koneksinya sangat jelek, makanya tadi saya cari koneksi yang sangat bagus, sehingga tidak ada excuse untuk mohon maaf, saya harus menutup kamera. Saya harapkan tidak ada yang memilih untuk menutup kamera ketika interview, karena itu sangat mengganggu, dan dianggap sangat tidak sopan. Oke, sekali lagi, kalau dalam zoom, usahakan dalam posisinya, misalnya duduknya tegak, di tengah, di tengah kameranya, jangan sampai pinggir, misalnya begini, yang kelihatan cuma wajahnya sebelah, atau sebelah kanan yang kelihatannya sepotong, misalnya ya. Atau juga, saya sudah meminta Bu Uci ya, Bu Uci dan Nabila, apakah mungkin kita menggunakan virtual background ya, Bu Uci, nanti jadi untuk menunjukkan bahwa ini adalah mahasiswa Isma Upi, jadi di belakangnya ada backgroundnya, nanti senang kita buatkan ya, sehingga nanti interview, oh ini Masa Upi, oh ini Masa Upi, ini mereka tahu ya, karena backgroundnya jelas kelihatan. Jadi jangan sampai kalau misalkan tidak ada background yang ini, tapi kalau misalnya komputer saya nggak bisa menggunakan virtual background, mungkin dari sekarang Bu Uci ya, dicari ya, dicari, minjam boleh misalnya ke orang tua yang punya laptop, misalkan ini. Nah, ini juga betul, saya harapkan jangan sampai nanti ketika satu wancara ada yang tidak menggunakan komputer atau laptop, tapi menggunakan handphone. Nah, saya berharap tidak ada yang terjadi ya, tidak ada yang diwancara menggunakan handphone, apalagi sedang dalam perjalanan dari satu tempat lain. Ini sangat tidak direkomendasikan ya. Oke. Nah ini, kita lihat di sini ya, kira-kira di antara yang empat ini kira-kira bisa dilihat, kira-kira mana yang posisinya cukup bagus dan mana yang posisinya agak kurang bagus buah wawancara menggunakan zoom ya. Nanti saya akan lihat, kira-kira kalau misalnya menurut Nabila, Nabila yang mana nih yang sangat bagus. Background-nya, posisinya, cara duduknya. Yang mana Nabila kira-kira? Yang kanan atas Bapak. Yang kanan atas yang perempuan ya. Ini ya. Nabila jadi contoh idealnya begitulah secara duduknya ya. Duduknya di tengah, kemudian melihat pandangannya ke depan. Di belakangnya clean, clear ya, tidak ada hal-hal yang kurang sedap untuk dipandang. Oke, itu tips yang bersifat non-content yang teknis. Sekarang kita akan masuk ke tips yang bersifat konten. Yang pertama adalah prepare interview topik. Saya yakin ada sudah tahu topik interview apa nanti ya. Karena berdasarkan pengalaman saya tahun lalu, interview itu hanya akan menggali esay yang sudah ditulis. Nanti ini nanti akan memberikan testimoni ya. Betul nggak sih? Karena saya dulu tahun lalu juga diminta oleh Hock Yaisma dari Jakarta untuk bertanya, menanyakan pertanyaan interview itu adalah berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan kepada talon peserta melalui ISA. Jadi pastikan ISA-nya dibaca lagi, pertanyaan ISA dibaca lagi, meskipun nanti pertanyaannya tidak persis copy-paste dari pertanyaan yang ada di ISA. Yang saya perhatikan, ISA tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu yang saya akan menunjukkan seperti apa perbedaannya, kelihatannya itu berdasarkan pengalaman tahun lalu yang ditemukan ketika peserta ISA datang ke kampusnya kemudian mungkin mengalami hal-hal yang tidak tergugas sehingga ini sekarang itu menjadi bagian yang dimasukkan oleh Hock Yaisma. Pastikan read and write your topic your essay well. Baca lagi esay-nya sehingga nanti lebih bukan tidak perlu dihapalkan 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 jawabannya tidak perlu yang penting pahami dan kemudian kuatai bagaimana cara menyampaikannya. Yang berikutnya adalah yang paling benar adalah understand the interview questions. Ini kadang-kadang ada orang kadang-kadang kita mungkin sedang melamun atau sedang grogi kadang-kadang kita tidak mendengarkan dengan baik karena sedang grogi misalnya telingannya kurang berfungsi dengan baik yang kita tiba-tiba eh ini bertanya apa ya bertanyaannya kurang jelas karena kita grogi kita jawab saja ternyata nanya-nya A jawabannya B misalnya nanya-nya C jawabannya D jadi jatah sembung antara pertanyaan dengan jawabannya kalau memang tidak dimengerti nah yang terakhir ini yang ask to repeat if you don't understand the question jadi jangan malu untuk bertanya nanti saya akan menunjukkan bagaimana mohon maaf Pak bisa diulang lagi pertanyaannya boleh saja asal jangan terlalu sering jangan mengatakan begitu setiap pertanyaannya nanti juga membuat interviewer annoyed karena itu sangat annoying kalau setiap excuse me can you repeat again can you say again itu sangat menarik artinya interviewee tidak memperhatikan atau mungkin bahasa inggrisnya terlalu pas-pasan sehingga setiap pertanyaan tidak mengerti tapi tentu saja saya tidak berharapin terjadi yang berikutnya adalah answer the question clearly and properly dijawab apa yang ditanyakan not too much or too little jadi kalau misalnya describe your academic experience fokus saja ke academic kalau misalkan describe your non-academic experience or achievement fokus saja ke yang non-academic jangan karena di SI-nya saya sudah menulis academic and non-academic achievement begitu pertanyaannya can you please describe your academic achievement langsung di apakan semuanya dari yang akademik langsung nyamuk ke yang non-academic tidak begitu ya karena mungkin nanti interviewer memiliki follow up mungkin mereka memiliki pertanyaan susukan berikut jadi jawab apa yang ditanya saja oke ya sekali lagi kalau memang tidak mengerti jangan khawatir just ask the question ya excuse me can you repeat the questions please atau misalnya I'm sorry can you say the question again please atau misalnya sorry I miss your questions please come again ya sekali lagi kalau memang tidak jelas pertanyaannya jangan malu jangan khawatir jangan takut untuk meminta interviewer untuk mengulangi pertanyaan sekali lagi ini boleh dilakukan satu atau dua kali selama atau tiga kali misalnya selama interview jangan sampai disebut lagi diulang lagi untuk setiap pertanyaan yang diberikan oleh interviewer oke kita masuk interview question jadi biasanya sebuah interview misalnya yang tadi kata buji 20 menit atau maksimal itu 30 menit biasanya interviewer akan membagi pertanyaan menjadi tiga yang pertama itu adalah introductory atau ice-breaking questions yang kedua adalah main question ini pertanyaan yang intinya yang ketiga adalah closing question ini biasanya di akhir setelah setelah semuanya biasanya mereka akan mengakhiri dengan closing question ini ini sebuah diskurs yang regular yang normal kita pun kalau kita misalnya bertemu dengan teman yang pertama apa sih bahasa-bahasa apa kabar gimana nanti baru kita bertanya boleh minjem buku buku yang mata kuliah ini yang kemarin di dalam silabu saya belum punya bukunya oh setelah ujungnya kan makasih ya bukunya nanti saya akan kembalikan minggu depan yang namanya diskurs must have beginning and then main activities and then ending atau closing activities ini juga terjadi untuk interview session ini baiklah kita akan langsung masuk ke kontennya Nabila yang pertama adalah introductory nanti setelah ini kita akan mempraktikkan ada simulasinya meminta saya dan bukunya untuk melakukan simulasi nanti kelihatannya buku sudah memilih award di tahun 2021 untuk volunteer untuk menjadi yang diwawancara kebetulan pada tahun lalu ketika dalam sesi pelatihan wawancara yang dilakukan oleh Bok Jaisma untuk para interviewer saya tidak tahu apa kriteriannya tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Rahmat untuk menjadi interviewer dalam simulasi saya juga tiba-tiba saya dipanggil untuk saya juga belum persiapan sehingga akhirnya saya apa yang terjadi terjadilah sehingga akhirnya saya mewawancara dan ketika itu yang dipilih untuk menjadi interviewee itu adalah mungkin rekan-rekan Isma di tahun lalu tahu ya itu namanya Pak atau Mas Kendrick Mas Kendrick itu IOT-nya 8,5 jadi bisa bayangkan seperti apa profisiensi bahasa Inggris dari Mas Kendrick sekarang beliau lanjut S2 kalau nggak salah di Carnegie Mellon University bagaimana kan gitu lupa lagi nanti silahkan di Google bagi negara bagi negara bagi negara bagi negara di Amerika di Washington atau sebelah mereka oke ini namanya introduction jadi ketika masuk Zoom itu biasanya nanti Zoom-nya diundang ke breakout room-nya oleh ada host dari orang Isma nanti silahkan masuk ke yang berikutnya misalnya Nabila Nabila silahkan ketika Nabila sudah masuk nanti interviewer itu sudah menunggu di breakout room itu ya menunggu dan pasti akan langsung menyapa hello Nabila how are you ini kadang-kadang saya juga bertanya you look nervous are you nervous kemudian yes I'm very nervous kemudian bisa saya mengatakan don't worry don't be nervous I will not bite you for example dan mengatakan don't worry you are far from me I will not bite you just say relax mungkin saya bertanya where do you study at the moment kesimpulian saya tahu misalnya ini adalah mahasiswa UNER misalnya ini mahasiswa yang saya wawancar dulu mahasiswa di universitas saya tahu tapi saya bahas-bahas aja misalnya where do you study what is your major what is your faculty saya juga mungkin nanya what is your GPA jadi itu pertanyaan bahasa-bahasa juga mungkin saya akan bertanya how have you been overseas hanya akan nanya saya ingin tahu karena mungkin kalau yang belum pernah keluarga mungkin agak deg-degan kalau misalnya nanti ditanya have you been overseas karena nanti misalnya aku ditanya apa misalnya jangan khawatir meskipun belum pernah keluarga nah mulai dari sekarang saya sarankan yang sudah punya pilihan kan ada yang memilih misalnya ke University of misalnya California UC Davis misalnya ada sekarang di Google UC Davis itu ada di state apa ada di kota apa kalau penerbangannya misalkan kalau dari Jakarta itu kemana biasanya ini ya roadnya ya transitnya di mana nanti sekarang itu kan lebih muda ya dengan adanya Google map segala macam kita bisa lebih karena nanti biasanya akan itu menunjukkan how ready you are to embark on your study seberapa siap Anda untuk memulai kuliah ketika saya tanyakan misalnya misalnya where are you going to study for I'm going to Monash University saya tanyakan where is Monash oh Monash is in New Zealand wah ini bagi saya kurang baca ini oh Monash is in United States ini kurang baca ya jadi jangan sampai ketika oh Monash in Australia oke in which state do you know where oh Monash is in Western Australia oleh Bu Uci langsung ketahuan karena Bu Uci dulu pernah di Western Australia jadi Bu Uci tahu di sana tidak adanya namanya Monash University harus dari sekarang di Google dicari jangan sampai ya Pak kan saya belum pernah ke sana iya betul tidak ada yang tidak ada yang meminta Anda untuk datang ke sana ya tapi Anda harus gali dari tahu di mana pergantungan tinggi yang Anda akan pilih sekarang ya Google sebanyak-banyak di cari tahu how many students does Monash University have misalnya ya how many international students misalnya ya kalau perlu misalnya di-check how much is the tuition fee SDP-nya berapa di Monash di-check semua ada apa lagi di sana misalnya gedung-gudungnya kita cari tahu sebanyak-banyak karena nanti ada pertanyaan yang berkait dengan itu nanti dalam yang konten berikut oke sekarang kita masuk ke yang main question jadi biasanya yang introductory yang icebreaking itu mungkin 2 menit misalnya ya maksimal 3 menit berikutnya kita oke alright misalnya Nabila can you please tell me about your academic achievement nah ini ini saya kan banyak semua sudah menulis ya jadi sudah menuliskan misalnya I'm a student at Universitas Pendidikan Indonesia majoring in management misalnya ya now I'm sitting in my second year misalnya kalau bagi yang semester 4 or my third year bagi yang semester 6 misalnya ya and then my GPA ini semua harus tahu ya apa itu GPA jangan sampai ada interviewer yang bertanya what is your GPA tiba-tiba sorry sir what is your GPA sorry sir what is GPA jangan sampai ada yang bertanya begitu ya Nabila pasti tahu kan ya GPA itu adalah grade point average atau bahasa Indonesia adalah MPK jangan sampai yang oh my index prestation cumulation jangan sampai ya yang sampai menerjemahkan IPK atau juga ada yang mengetukkan my EPK karena kalau ke Amerika misalnya ke Boston University do you know my EPK nanti kata orang Amerika what's EPK jadi menggunakan GPA ya kalau diterjemahkan menjadi next prestation cumulation itu mah senangnya ujungnya adalah curigation itu mah bunya saya yakin semua peserta disini karena disini semuanya nilai skor TOEFL ayatnya atau dua linggo nya di atas 100 minima 100 saya yakin tidak ada yang belum tahu apa itu GPA my GPA is 3.75 of scale jadi jangan lupa kita menyebutkan scale nya berapa jangan sampai IPK nya saya yakin di Indonesia tidak ada tapi kalau dulu ada yang IPK nya 3.9 ternyata dari skalanya 8 itu tentu saja tidak bagus oke kemudian sudah menjawab sekali lagi tadi answer what you are asked jawab apa yang diminta saja jangan jadi kalau pertanyaannya tell me about your academic achievement fokus ke academic achievement jangan meluncur ke yang lain oh misalnya when I was in my first semester I joined misalnya an exchange program for one month misalnya to Malaysia to Livin misalnya sebanyak-banyaknya oke kalau kita jawaban kita banyak saya banyak persediaan macam nanti biasanya kalau kita ngomong kepanjangan biasanya interviewer akan memotong kita oke thank you that's enough misalnya karena interviewer juga harus membagi waktu mereka harus waktunya harus selesai oke great now what about your non-academic achievement for example are you sensible enough oh yes besides studying I also have some extra activities for example I'm an active member of my student association Hima out of Hima I'm also involved in some student special interest I'm a member of theater I'm a member of misalnya martial arts I'm a member of sport misalnya silahkan disebutkan oke sekarang ini pertanyaan yang berikutnya ini yang berkaitan dengan yang ditulis di essay yang saya tahu yang pertama adalah academic and non-academic achievement yang kedua adalah do you have any plans to engage yourself with some local and international communities during your study at Boston University misalnya ya jadi kalau saya tahu misalkan yang saya yang saya wajar ini akan menuju ke Boston University saya akan mengatakan Boston University ya oh yes misalnya in addition to my academic activities studying and attending courses I will also join some students club for example I'm going to join misalnya international student club or I'm going to join a special interest group in misalnya karena bidang saya misalnya international relations in international relations kalau bidang saya misalnya engineering in engineering misalkan ya itulah makanya mengapa saya sekarang meminta silahkan Anda google search di universitas yang Anda akan pergi nanti kira-kira apa saja extra curricular activities kalau perlu sekarang tanyakan email pasti ada PIC-nya tanyakan ini saya calon Mas Yusma dari Indonesia I'm going to study at Boston University I'm going to study at University of Leeds misalnya kalau saya mau join yang ini apa ya persyaratannya sekarang tanya ya email pasti mereka senang karena itu nanti akan ditanyakan ini salah satu dari pertanyaan yang saya tahu itu ada di ISSE jadi bagaimana nanti akan engage yourself in local and international community di ISMA tidak mengharapkan Anda itu menjadi kupu-kupu yang kuliah pulang kuliah pulang tidak ada kegiatan yang ekstra itu bukan tujuan dari ISMA karena tujuannya ini adalah mana kita akan melibatkan diri kita untuk mengenalkan ISMA kepada non-Indonesia promosikan Indonesia jangan lupa termasuk promosikan UPI jangan lupa I'm from Indonesia and I'm studying at Universitas Pendidikan Indonesia or Indonesia University of Education saya sarankan menggunakan UPI saja ya supaya mereka tahunya UPI bukan Indonesia University of Education jadi namanya itu menjadi IUE jadi ini pastikan Anda mengikuti kegiatan yang bersifat non-akademik yang bersifat ekstra ini akan ditanya dalam wawancara oke yes yang berikutnya ini juga adalah saya akan bertanya misalnya you know your study may not always run well as you expect yang namanya kuliah itu pasti ya kita berharap tentu saja kita berharap nanti rekan-rekan adik-adik semuanya kuliah dengan lancar satu semester beres semua tugas-tugasnya masuk sehat sehat selamat di sana selamat ya tidak perlu meskipun dikti memberikan bantuan health insurance tidak perlu tidak digunakan juga tidak apa-apa tidak akan didenda ya saya bersyukur kalau adik-adik tadi nanti tidak ada satupun yang menggunakan health insurance health insurance itu clear bersih tidak apa-apa alhamdulillah jangan merasa rubi rugi ini sudah bayar health insurance mahal-mahal tapi saya tidak sakit tidak perlu berpikiran begitu ya alhamdulillah saja kalau sehat selama di sana tapi itu saja kadang-kadang mungkin ada dulu ekspektasi kita ya you may have some challenges academically or non-academic misalnya misalnya ada tugas yang aduh kalau di UPI saya dulu kuliahnya pakai bahasa Indonesia lagi dan tugasnya tidak sebanyak ini nah itulah ya makanya mengapa dikti hanya mewajibkan untuk mengambil maksimal tempat mata kuliah karena kalau di UPI mungkin ada yang sampai 10 mata kuliah per semester karena itu tadi dikti menyadari bahwa ini adalah pengalaman baru belajar di tempat yang baru menggunakan bahasa Inggris lagi mungkin ya kalau yang di UPI jurusan bahasa Inggris mungkin sudah biasa bahasa Inggris tapi kalau yang jurusannya bukan bahasa Inggris tidak semuanya menggunakan bahasa Inggris sehingga dikti mengatakan empat maksimal cukup sehingga bisa fokus dan bisa serius mengerjakan berkuliahnya tapi tentu saja kadang-kadang mungkin something happen out of our expectation mungkin kita sakit apalagi yang tahun lalu ya ini nanti berbagai pengalamannya sedang masa COVID ya datang saja harus dikarantina dulu dua minggu setelah dikarantina boleh mereka jalan-jalan tiba-tiba takdir Allah lain ya ada yang kena COVID positif semuanya satu asrama dikarantina lagi dua minggu lalu setelah dua minggu lagi dites lagi PCR lagi wah itu banyak tantangannya ya yang tahun lalu kita berharap sekarang pandemiknya sudah semakin menghilang sehingga sekarang tidak perlu lagi ada lagi karantina jadi begitu datang ke sana istirahat jet lag satu hari dua hari hari ketiga bisa langsung beraktifitas dengan normal tapi kalau ada yang begini harus siap misalnya kalau saya sakit saya sudah membawa medication misalnya ya jangan lupa yang sudah punya penyakit misalnya suka migren misalnya ya seperti buci yang karena sibuk dengan misalnya ya atau misalnya yang suka punya penyakit apa misalnya ya ada yang tahu sendiri ya penyakitnya siap kena sekarang obatnya saya di rumah kalau di Indonesia kalau sakit ini saya pengen obat bawa ya bawa ke obat jangan lupa mau bawa jadi bagaimana Anda akan menangkap dengan akademik misalnya kalau saya ada masalah dengan memahami penyakit saya misalnya saya akan tanya penyakit saya kalau dia atau dia bisa memberi penyakit penyakit misalnya ya kalau misalnya kalau misalnya ada masalah dengan penyakit misalnya misalnya makanan saya akan minta asisten dari misalnya internal office untuk mencari makanan asian untuk saya saya yakin internal office di masa yang masih perkuat tinggi itu nanti memiliki body seperti hanya kita sekarang di UPI memiliki sahabat dia saya yakin semua international office di negara manapun memiliki juga yang namanya student body atau student system yang akan membantu untuk menunjukkan dimana how to get asian food misalnya karena bagaimanapun terutama saya orang tua saya belum terbiasa untuk tidak makan nasi misalnya saya belum terbiasa untuk tidak makan sambal misalnya sehingga dulu saya pernah pertama kali ke Amerika selama dua minggu di Ohio dan ketika itu sedang summer kantinnya sedang tutup yang biasanya ada Asian food ketika itu ke Asian foodnya sedang tutup karena sedang liburan sehingga semuanya harus terpaksa memakan American food bayangkan ya dua minggu pertama saya di Amerika tidak bertemu dengan nasi tidak bertemu dengan apalagi dengan kehu dengan gorengan saya serasa makan serasa ini makan atau tidak setiap hari makan dengan menggunakan makanan yang terkenal bagaimana misalnya oh for this now I bring some Indonesian food misalnya untuk yang beberapa kategori kita boleh bawa makan Indonesia misalnya mungkin kalau minstan kelihatannya boleh dibawa untuk persiapan jaga-jaga siapa belum siap misalnya mungkin jangan banyak-banyak jangan bawa di medus nanti kok kepenuhan oke jadi ini challenge akademik dan non-akademik yang berkata yang tadi adalah health problem ini pertanyaan yang ada dalam ISAI tahun ini yang tahun lalu tidak ada tahun lalu tidak ada pertanyaan health problem tapi kelihatannya ada kasus dimana beberapa peserta ISMA mengalami masalah kesehatan di negara tujuannya di kampusnya sehingga ini menjadi isu bagi dik contoh kasus itu mungkin ya ada orang yang memiliki penyakit dari Indonesia tetapi tidak membawa obat-obatan yang biasa dikonsum sehingga sakitnya migran tapi kalau di Indonesia dia biasanya minum obat A tapi begitu ke Amerika nggak ketemu obat itu karena obat itu biasanya obat yang sama buci ahli kimia tetapi merek dagangnya berbeda mungkin ya nanti ada-ada bisa melihat kendaraan misalnya kendaraan Jepang yang di sini sedan misalnya mereknya ini bentuknya sama tetapi kalau di Australia bentuknya sama tapi kok namanya berbeda kalau di Indonesia misalnya kijang misalnya mungkin namanya kangguru mungkin buci misalnya jadi kadang-kadang obat yang sama tetapi brandnya berbeda sehingga kita bingung saya mau beli obat yang mana sehingga kita salah memilih obat ini adalah salah satu pertanyaan bagaimana Anda mengurangi problem saat Anda belajar dengan problem misalnya tadi saya bawa medikasi misalnya ini yang terutama berkaitan dengan kesehatan yang sangat mahal di negara Amerika di Australia di Jerman di Eropa dan itu tidak di cover oleh health insurance yaitu adalah your teeth gigi ini yang sekarang giginya agak bermasalah nanti sebelum berangkat ke dokter gigi dulu kalian yang ada bolong-bolong tambal dan pastikan ke dokter giginya bilang ini tambalnya harus kuat minimal 6 bulan jangan sampai baru 2 bulan tambal sudah copot sudah copot dan nanti businya bengkak bermasalah tidak bisa lagi yang kedua adalah glasses kacamata itu tidak ditanggung oleh insiden apapun insidennya tidak ada yang menanggung jadi pastikan yang sekarang seperti saya yang matanya sudah menggunakan alat bantu bawa kacamata spare glasses bawa kacamata tambahan jangan sampai itu sejak karena siapa tahu mungkin jatuh atau mungkin teringkat segala macam kalau harus beli kacamata di sana wajib tahu ya kalau di Australia yang paling murah yang paling jelek itu harganya sekitar 400 dolar yang paling murah sayangkan sekarang di Amerika berapa hari yang berikutnya ini ada pertanyaan yang tidak ada tahun ini tapi ada tahun lalu siapa tahu saya juga tidak tahu karena tahun ini saya tidak akan menjadi interviewer karena tidak boleh aturnya sekarang saya buninya buci tidak boleh menjadi interviewer karena kita terlibat dalam ISMA program saya sudah meminta beberapa dosen di UPI terutama dosen di prodi bahasa Inggris yang untuk mendaftar mereka untuk menjadi interviewer karena interviewnya dalam bahasa Inggris saya tawarkan ke dosen di prodi yang lain kebanyakan mereka tidak semuanya siap tapi ada juga beberapa saya tahu misalkan dari PMB ada yang sudah mendaftar untuk menjadi interviewer tahun lalu ada pertanyaannya what is your future plan after completing ISMA program ini juga siapa tahu ini ditanyakan jadi kekira apa oh after completing ISMA program misalnya I had some friends in misalnya in UK in Europe I will manage this connection saya akan tetap berteman dengan mereka dan misalnya saya akan mempromosikan mungkin teman-teman saya di Indonesia I will promote my friends at UP to make friends with them so that they can join some other exchange program misalnya atau misalnya I will connect my lecturers at University of PEG in Italy with my lecturers at UP so that they can have a collaboration or a partnership in research or my lecturer at UP can invite them as a visiting lecturers at my university at my department misalnya gitu ya oke kemudian tahun lalu juga ada pertanyaan tentang how do you find ISMA program oh misalnya I find ISMA is very interesting it's very helpful it is very helpful misalnya ya Tenga will you promote it yes yes I will definitely misalnya promote ISMA to my junior to my junior student here at UP misalnya itu tahun lalu tapi tahun ini saya terlihat jika ada pertanyaan tentang itu itu diantaranya dari itu diantara pertanyaan tentang ini itu mungkin sekitar waktunya sekitar 10 menit mungkin 12 menit dan biasanya kalau sudah waktunya 20 menit pasti interviewer akan mengakhiri pertanyaan dan biasanya akan losing quiz so that's all our conversation today before we finish before we end do you have any questions or concern biasanya memberikan kesempatan untuk bertanya kalau ada pertanyaan silahkan misalnya kalau ditanya misalnya jangan bertanya begini misalnya how is my result sir or mama jangan bertanya begitu ya misalnya aku bertanya when is the announcements of this application boleh bertanya ya mungkin akan memberitahu misalnya oh ok the result will be sent to email will be notified by is my website maybe 2 weeks or 1 weeks after this interview session mungkin begitu mungkin aku bertanya thank you for attending this interview session I wish you all the best with your is my applications see you have a good day and thank you biasanya setelah itu nanti silahkan ditanyakan may I leave the room biasanya interview akan ok now biasanya mereka akan disuruh mengisi absen before you leave please complete the attendance list in the chat room biasanya saya tahu itu jangan lupa untuk mengisi absen itu untuk administrasi dari Nisma dan kemudian if you finish please leave this zoom room and thank you very much begitu ternyata yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya Nabila apakah sudah sampai 60 menit atau belum ada sisa kurang lebih 8 menit Bapak oke kalau saya sengaja tidak sampai 1 menit karena kita akan ini Nabila kita akan langsung buci ya kita akan langsung mesi tanya-jawab ini oke saya sudah stop sharing dan kelihatannya buci sudah apakah kita langsung simulasi buci ya kita langsung simulasi dulu ya Nabila atau pertanyaan dulu gimana terserah silahkan saya mengikuti sepertinya simulasi dulu ya ibu jadi nanti takutnya ada pertanyaan yang terjawab saat simulasi oke jadi kalau gitu saya undang award-nya tadi yang sudah kontak sama saya Azna dan juga Sasha bisa di spotlight ya oke jadi satu dulu ya satu dulu Nabila ya oke kalau gitu Azna dulu kayaknya Azna udah siap ya Azna insyaallah ya Manga Bapak dan Azna oke Nabila nanti silahkan dihitung ya nanti kalau saya kepanjangan nanti oleh Nabila diberitahu ya ya siap oke ini saya sekarang mengasumsikan Azna sudah masuk ke Zoom Room sudah diminta oleh begitu Azna ya pengalamannya ya silahkan masuk saya tidak tahu apa penelitian menyuruh Azna untuk masuk seperti apa Azna kalau yang saya kebetulan jadi saya dari waiting room langsung di kirim ke breakout oke sekarang ini Azna sudah masuk ya dan sudah saya sudah menunggu di ruangan interview all right hello Azna how are you hello Sarah I'm doing quite well how are you good I'm good so how is everything Azna everything's going great I'm very excited and yeah hopefully there's more great things to come in the future okay are you nervous Azna I'm slightly nervous but I think they're good singles for this situation all right yes don't worry Azna just stay relaxed yes this is only a small talk only a conversation by the way Azna where do you study now currently I'm a semester 6 student at Universitas Pendidikan Indonesia in Bandung and I study English education oh great so how are you studying at UPI English education Azna it's very interesting because it just so happens that the course that I take English education is considered one of the more specialty courses of my department of my building and I think that it's been really interesting to see lectures that have come from all types of accreditation so I have you know like the masters essentially of the language so it's really interesting great great Azna by the way have you been over CIS Azna I have once but it was only on holiday sadly I've visited the UK for a bit oh that's great what about for your ISMA program where are you going to study I'm considering going back to the UK actually yeah when I was there I was really inspired what university Azna I'm considering going to University of Leicester which is in the middle of England wow have you been there before during your first visit to UK I was not I was actually quite far away from it but I've heard very good talks about the town so I thought why not give it a try oh that's great all right so Azna yes please tell me about your academic achievement okay so for my academic achievement as of right now in UPI I am a 4.0 GPA student and I have been for the past few semesters wow yes thank you very much as well as this I have also been inducted into UPI through the specialty program or through the talents program so that was how I got accepted into UPI and the process of being selected as a talented student or like a specialty student is that you have to be able to master a language and it just so happens that I chose my specialty field which is English and I was able to succeed through the interview process okay yes I know so you have straight A students but may I know you're at the side your social life at UPI as that well for my socials and my non-academics I am currently part of a program I'm part of the student organization known as the English student committee the speaking committee I apologize there I am in charge of running events I'm in charge of creating public webinars or meetings and just essentially it's an opportunity for me to grow as a public speaker and also as a debater in some instances so that's just been really wow that's great Asna by the way Asna do you have any plans when you are studying at University of Leicester is it Leicester right yes it is Leicester so do you have any have you said anything about Leicester for example do you have any plans to engage yourself in non-academic life at University of Leicester I have actually I have quite a few so it just so happens that Leicester is a University of Leicester in specific is a very research based town and so it is also very historical in the way that it has all of its entertainment there's one specific museum that I really want to visit it's the King Arthur's Museum it is apparently where King Arthur's cremated body was found and there's like this whole murder mystery museum and I'm very excited to go visit the museum okay Azna so do you have any plan maybe to introduce Indonesia or Uki to your new friends at University of Leicester yes actually I do have a few plans so I have been in contact with the University of Leicester international offices and we were kind of just brainstorming if there was a possibility for us for myself and the other awardees that are going to go to Leicester to then hold an event maybe for youth pledge day we were considering having like a introduction to Indonesian food or an introduction to Indonesian arts and crafts so we might consider doing that wow that's amazing so you are a culture diplomat or culture ambassador of Indonesia yeah yes yes right yes as that I understand that you may have you know learn that your study yes you want you decided to be successful to be running very well but of course in some cases things never happen as we expect always sometimes unexpected happen in your study academically or non-economically so how will you cope with this as well from my experience I do have one reoccurring issue when it comes to my academic stumbles if you will I have an issue with focusing I this has been an issue for quite a long time and this it tends to happen at times in which I least expected it so as of like based on experience for issues like this it's more towards managing myself as a person and managing myself like understanding my methods of studying so I've just been dealing with a lot of like breaking things into smaller pieces or taking the time with things or taking baby steps and I find that that's kind of a recipe for success for when it comes to unexpected hurdles so just take take your time and break things into more manageable pieces okay yes as now that's that's very interesting now what about your health issue as do you have any health problem now undergoing in Indonesia which which may give you a bit you know maybe trouble a problem when you are studying overseas as of right now I'm grateful to not have any debilitating health issues the most health problem that I have is I have really low blood pressure however I can very easily deal with that by packing a suitcase full of sangobion which is what I usually do and then it just goes away and I'm fine for the day do you have any problem with what about your glasses or maybe your teeth as as of dental I don't have any issues for eyesight I do have a couple of glasses that I intend on bringing anyway and my prescription is still quite new so I don't think I need to change it anytime soon yeah oh excellent all right Azna what's your future plan after completing ISMA program from University of Leicester well I do find somewhat of an interest in working within public service specifically maybe towards as I am an education student I feel I have somewhat of a duty to help and educate the future generations of Indonesian students and learners I want to be able to heighten Indonesian literacy so most likely I will try to adopt work as an educator of some type yeah oh so how do you find this ISMA program during your study oh yes that's on could you please repeat the how do you find this ISMA program by Indonesian Ministry of National Education how I got to find the ISMA program was oddly enough one of my lecturers had messaged me and she was the originator of my want to join this program because she had encouraged me very much so and she convinced me that it is a program that was worthwhile so I thought why not give it a shot wow that's great yes so excellent as 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 I think that's all our conversation today so thank you very much by the way do you have any questions or concerns I do have one question considering I would be considered the first batch of the ISMA could I get like a picture of what my day-to-day responsibilities as an ISMA awardee would look like you mean you mean you get a picture just like a rough image of what the my responsibilities day-to-day would look like when I am abroad yeah okay I think I think I don't know the answer for that one but I will refer these questions to the ISMA committee okay thank you so much all right Azna thank you very much for attending the session so I wish you all the best with your applications Azna so see you later have a good day and thank you very much don't forget to complete the tennis list which you can see on the chat please check it Azna you may copy and paste the link and when you are done please leave this zoom room thank you very much thank you as well sir have a good day have good day Azna okay Nabila berapa menit 10 menit pas Bapak pas ya karena saya juga punya timer di sini luar biasa ya Bapak Azna jawabannya jadi saya mengerti kenapa Azna keterima jadi award jadi kalau saya yang saya wancara yang lulus juga seperti Azna jadi memang ini kayaknya standarnya seperti begini ketika wancara jadi ketika ada pertanyaan kemudian by the way Azna atau TOEFL dulu skornya kebetulan dua linggo Pak oh dua linggo ya di atas 125 kan 145 kalau saya bisa menebak saya bisa menebak buci juga bisa menebak bunya juga kalau jawabannya seperti ini kalau IELTS itu biasanya 8 ke atas kalau misalnya TOEFL yang IBT itu pasti di atas 100 110 ini bunya yang paling jago TOEFL IBT-nya bunya nanti dua linggo ternyata betul jadi Azna tadi 145 jadi memang kelihatan tapi rekan-rekan jangan khawatir jangan khawatir oh saya tidak seperti Azna jangan sampai apa buci gak pede jangan sampai keder ini kan ini adalah ideal namanya juga exemplary namanya juga kan contoh harus yang terbaik buci sengaja memang memilih yang terbaik supaya nanti kalau ini oh saya harus seperti Azna minimal seperti begitu tapi yang saya memang kelihatannya gak sehebat seperti Azna jangan insecure juga kata buci oke ya silahkan saya kembalikan ke Nabila ya terima kasih Bapak Ibu mau satu kali lagi simulasinya untuk tambahan gambaran oke selanjutnya saya mau undang Sasha Sanya Sanya Sasha Sanya sudah ada ada oke oke ini sekarang saya pura-pura Sanya sudah masuk ke Zoom room ya ya oke halo Sanya bagaimana kamu halo saya baik terima kasih bagaimana kamu baik saya baik bagaimana semua Sanya Alhamdulillah everything is great at this point of my life thank you for asking oke you look ready Sanya don't worry just stay relaxed don't be nervous Sanya I will not bite you I'm good enough by the way Sanya where are you from where do you study now at University University currently I am in Universitas Pendidikan Indonesia and I am in the library and information science department and I am on my eighth semester all right so how is how is studying library science at UPI Sanya studying it was studying it is pretty fun and I love how we get to learn so much not just about library because my department extends to science information so we get to study all sorts of things from archives not just libraries so archives even interior design of libraries and other things and I very much like it how my department is interdisciplinary so it's not just focusing on one thing but many other things as well all 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 why you apply for this eSMA program I applied for it because I thought that it would be a great learning experience especially because when I read about it it was we got to go overseas so it wasn't online but it was offline and I felt like it would be such an amazing experience for me to take this opportunity and try and sign up yes I have for holidays I went to Malaysia with my family and it was very great and for this eSMA program where do you go I am going to apply to Middle East Technical University which is in Turkey do you have any idea what Turkey will look like Sonia at first I wasn't I didn't know a lot about it but when I searched it up it had so many rich history and I am really in love with museums and history and the amount of history that Turkey has like as you know Hagia Sofia is one of the most iconic history places in Turkey and I really wanted to learn more about that and of course about the culture as well all right sounds interesting Sanya now tell me about your academic life or academic achievement Sanya so for my academic achievements I have actually applied for a Kementikbud program before it is called Kampus Mengajar and I was in the first batch and in that batch I learned a lot about teaching and learning and helping out others and giving back to the community as well apart from that I was also a finalist in NUDC which is the national university debate competition it was in the selection at the university level and I also won a speech competition first place in a speech competition and I really do like you know speaking in English and participating in speeches and storytelling and debate competitions and wow Sanya this sounds amazing you have so many thank you very much especially in English debating where your major is not English that's amazing for me thank you all right what about your non-academic life at Ubi Sanya so while most of my achievements are academic I would really love to take part in non-academic ones if I had the chance but apart from that I am in a student organization in my department and I did participate in a few events there is one called Upibukpedia and I was a person in charge of the webinar and I got together some speakers from around Indonesia to talk about library and information science and about the technology that we're using in libraries and also information as well and I'm really interested in sharing knowledge and sharing culture and disseminating information as well Sonia during your study did you have any problem in balancing between your academic and non-academic life yes of course I feel like we all have little bumps in the road some challenges and how I managed that was well mostly during the pandemic era it was my time management and I had a very rough time to be honest managing them I think we all did because it was our first time in something online based like this and what I did was that I took slowly took baby steps into figuring out my environment so that I can get to know it better and also manage my time my my time free time and free time thank you you Sanya now when you are studying at Turkish University do you have any plans to engage yourself academically and also maybe non academically yes I do I really love talking and making friends and also making connections with other people I hope to also share knowledge and culture from Indonesia and share it to Turkey and also be able to receive their knowledge and culture and bring it back home with me how will you do that Sonia can you give me a concrete example for example by participating in events so maybe holding an event for the university to showcase the culture of Indonesia with the other awardees and where everybody from all over the university can gather around to see the culture of Indonesia all right very interesting you know Sonia life is up and down so and also is our study time so sometimes when you study you may find something is exciting but at the time sometimes maybe something boring or exhausting so how will you cope with this possibility of challenges maybe in academic or in non-academic life at Turkish university well academically it goes back to time management and also the focus of myself and I hope that I will be able to manage because since we've already gone through the pandemic and online era I can make sure to manage my time well and also manage my free time as well so between academic and non-academic and maybe for non-academic I usually trust my instincts and you know go with what suits me most in that situation like for example culture wise or difference in opinions and I feel like it would be mostly based on my critical thinking and self-awareness and culture and other differences okay Sonia you seem to have so many academic and non-academic activities yes as your plan and this may you know influence it may affect your health because you are very you know exhausted with all the activities so in case you have any health issues do you have any plan how you cope with this alhamdulillah as of now I do not have anything bad that's going on with my health I am perfectly healthy but sometimes I do get stomach problems but other than that I can bring you know some medicine for it and I will definitely take care of it because it's not an immediate first aid that I need to be done quickly but I can handle it myself but other than that I am perfectly healthy and if anything goes wrong then I will be sure to make sure that I can go through it all right now I think this is almost my end of the questions Sanya so how do you see and how do you find this program for you personally and also maybe for other Indonesian students in general when I first found out about this program it was from my class group someone sent it in and I just read the rules and I thought it would be very much interesting if I were able to participate in it and I wanted to quickly join because of course it's a great opportunity to try out some new things during this era wow that's amazing all right Sanya I think time flies very quickly I think now I think we need to come to the end of our review before we end do you have any issues or concerns or questions Sanya I don't think I have any for now but I do hope that I answered my questions well and thank you so much for this interview opportunity all right Sanya so once again thank you very much for this interview sessions wish you all the best with your application with all your plans of studying at Turkish University so before you leave the Zoom room make sure you check the chat room you can see the link of the attendance copy it and then and then complete it and then now you may leave the Zoom room thank you very much and have a good day Sanya thank you so much sir have a great day thank you Sanya you may leave the Zoom room now thank you okay Nabila berapa menit sekarang sama 10 menit 10 menit juga ya karena saya melihat jam juga disini jadi pertanyaannya tidak akan sama antara Aznanisa dengan Tanya saya akan bertanya tergantung yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Aznanisa apa yang disampaikan oleh Tanya itu namanya follow up questions termasuk juga saya akan melihat jam juga mungkin kadang-kadang misalnya kalau Tanya jawabannya panjang mungkin saja saya tidak akan bertanya semua pertanyaan yang saya berikan kepada Aznan jadi sangat situasional bergantung dari jawaban itu tapi dari yang dua tadi kelihatannya sama buciah kualitasnya makanya tidak salah kalau Aznan dan Tanya diterima karena memang kalau saya kalau saya mewawancara tahun lalu saya tetap saya tidak saya tidak tidak tahu siapa yang mewawancara Aznan saya tidak tahu yang jelas bukan dari UPI kan dan kebetulan tahun lalu yang dari UPI itu hanya saya yang mewawancara saya sudah minta buci buci lupa daftar buci tidak jadi daftar tidak jadi wawancara mudah-mudahan tahun sekarang Bunia dan saya sudah mempromosikan ke dosen-dosen di UPI dan mudah-mudahan saya tahu yang sudah ada mendaftar Bunia ada berapa Bunia 1, 2, 3 ada 3 yang sudah konfirmasi 4 saya sudah menerima jawaban 4 dari dosen-dosen UPI yang sudah melamar untuk menjadi pewawancara mudah-mudahan mereka berhasil yang jelas jangan berharap saya mau mudah-mudahan saya diwawancara oleh orang UPI kelihatannya tidak akan terjadi karena buci tahu Isma tidak akan pasti akan cross jangankan yang kampusnya sama sekarang saja tahun ini tahun lalu saya masih boleh mendaftar menjadi UPI karena tahu ini semua orang yang terlibat dalam kepengurusan Isma dengan mahasiswa Bunia buci saya tidak diperbolehkan untuk mendaftar menjadi untuk menjaga fair play silahkan Nabila terima kasih banyak Bapak dan juga Asna dan Sania jadi teman-teman bisa kebayang wawancaranya nanti seperti apa dan kita juga jadi paham kenapa Asna dan Sania bisa lolos jadi contohnya kalau Asna kalau tidak salah pernah stay di UK ya Asna jadi ini salah satu contoh dari ORD yang sebelumnya pernah stay di UK dan juga belum pernah keluarga hanya ke Malaysia dan jangan jadi insecure benar kata Pak Abu tapi jadikan acuan teman-teman melihat Asna dan Sania lancar sekali jawabnya dan bagus teman-teman juga harus latihan dan semoga bisa selancar dan sebagus Asna dan juga Sania betul Nabila betul saya ketika saya wawancara full bride ke Amerika saya juga belum pernah keluar negeri tapi pereza saja apalagi zaman sekarang zaman sekarang kalian kan bisa nge-zoom dimana itu kampusnya Universitas Leicester sekarang kan bisa dari sini bisa dicari gedung ini dimana sekarang bisa dulu zaman saya dulu saya mau ngelepon ke keluarga saya saja harus ke public phone dulu ya HP saja masih belum punya jangan kan ada video call ya HP saja dulu WA saja dulu belum ada ya jadi jangan merasa tidak pede ya yang penting dicoba dulu apalagi apalagi untuk IISMA ini yang dinilainya bukan hanya wawancara ya Pak tapi ada aspek lain juga jadi jangan insecure karena aduh kurang lancar wawancaranya tapi yang yang jelas kita sudah mencoba yang terbaik selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab ada waktu untuk tanya jawab mungkin teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Abuh atau ke award yang lain boleh via chat atau boleh raise hand silahkan yang mau bertanya oke ada dari Muhammad Fahriza Amri boleh silahkan langsung unmute aja terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahriza Amri dari International Program Science Education saya ingin bertanya kalau misalnya you know apa ya Anda atau saya apa tidak terlalu punya misalnya akademik yang mentionable itu bagaimana ya maksudnya sedikit bagaimana kamu berbicara tentang itu itu pertanyaan terima kasih terima kasih oke Amri Amri dari IPSC saya pikir kamu sudah mencapai pengguna Amri salah satu yang masuk di IPSC itu sudah di International Program yang berbicara pengguna misalnya my classes are all in English saya pikir itu adalah sebuah pengguna karena prodi yang lain tidak semuanya berbahasa Inggris mungkin yang berbahasa Inggris kan IPSC berbahasa Inggris tentu saja kalau yang lain mungkin dalam bahasa Indonesia itu yang pertama dan yang kedua saya pikir semua yang di sini yang mencapai untuk ISMA memiliki GPA di bawah 3 betul Bu Cia? karena minimalnya 3 kan ya Bu Cia? jadi ini yang mendaftarin saya yakin kalau IPK-nya di bawah 3 oleh Bu Cia kayaknya tidak akan ada tidak mendaftar ya Bu Cia? karena kita juga mohon maaf kita juga ada beberapa mahasiswa yang mau daftar tapi skor apa itu 2 lingunya Bu Cia? ya di bawah 100 ya jadi mohon maaf bukannya Bu Cia tegat tapi memang minimal requirement-nya kan kalaupun kita paksakan terdaftarkan nanti Mubazir ya tetap saja oleh oleh Diti nanti oleh Pogja Isma akan dianulir dan itu tapi juga nanti Bu Cia akan dicirian ya ini UPI kayak gak bisa baca aja persyaratannya begini kok yang belum mempersyaratan kok dikirim juga Aryo kata wajah karena Aryo tahu persyaratannya ya jadi kamu semua di sini mempunyai akademik akademik apalagi tadi di Azna yang straight A yang ada IPK-nya 4 saya seumur hidup belum pernah punya IPK-4 saya dulu paling IPK saya S1 dulu saya 3,6 gitu 3,56 sedikit di atas 3,5 ketika saya S2 3,67 kalau gak salah gak nyampe juga 3,9 apalagi 4 ketika saya S3 dengan Bu Uci barang karena di Australia malah tidak ada courseworknya jadi kalau S3 di Australia itu saya tidak punya GPA karena kita tidak ada nilainya karena kita hanya penelitian jadi Amri I think that's one of your academic achievement is for example my class is I'll talk in English because I'm majoring in international program in education and my GPA is 3 point I think that is one of your most minimum achievement ya Amri jadi jangan khawatir jadi IPK apa namanya achievement yang paling kecil adalah IPK-nya udah di atas 3,0 itu sudah ini ya karena banyak yang mau daftar Bu Cia yang bahasa Inggris sudah bagus tapi begitu IPK-nya di bawah 3 ya mohon maaf bukannya kita rasis Bu Cia tapi memang aturannya begitu jadi yang 186 yang mendaftar ini jadi Alhamdulillah tahun ini kita bisa mengirimkan rekomendasi untuk 186 betul Bu Cia yang tahun lalu hanya 48 jadi luar biasa ini kepotangan untuk Bu Cia Nabila dan Bu Nia dan kawan Rangers-nya Isma ya dan juga tentu saja terima kasih kepada semua yang sudah keras kita berharap ya Bu Nia kalau berharap 100% ya kalau berharap jangan tanggung-tanggung ya berharap 100% ini semuanya lolos Isma sekarang ini bulan Ramadan bagi yang muslim banyak berdoa berdoa bulan Ramadan semuanya tidak jadi masalah Isma tidak pernah membatasi tidak ada kuota tidak ada dalam Isma itu maksudnya kuota per universitas kalau kuota Isma nya ada sekarang 1100 tapi nanti tidak ada kuotanya dari UI segini kuotanya dari UI segini dari TNI tidak ada mereka hanya melihat kuotanya adalah nilainya berapa minimumnya berapa maksimalnya semakin banyak kita berharap ya berharap 100% ya nanti biar kalau 100% nanti kita akan usukan Bu Uci Bu Nia Nabila untuk mendapatkan penghargaan dari karena sudah meloloskan 100% minimal ke power X1 ya Bu Uci kita minta bonus PHR jadi begitu Amri jangan khawatir misalnya dulu saya pernah ikut apa misalnya gitu Amri pernah misalkan apalah jadi kalau misalkan ada tambah hati tapi minimal your GPA your study program itu juga sudah ya silahkan Nabila berikutnya thank you very much sir thank you selanjutnya ada Aryo silahkan Aryo pak mau nanya ketika kita ditanya pas interview itu like could we talk give a little talk like joke regarding when you ask how do we balance good social life with good grades and could we tell like a light little joke like like what Arya for example in computer science there's a saying if you want good grades and enough sleep you have to sacrifice your social life so in order to balance my social life with my good grades I sacrifice my sleep my time to sleep like like that could we tell a little joke like that okay yes good Arya yeah I think you know what was that one joke itu tidak mudah ya jadi kalau ada orang yang seperti Arya you can you know say joke I think it's brilliant kalau tidak salah katanya komedian are brilliant people semua orang saya dengar dari Meeing begitu tapi betul memang yang namanya joke yang namanya spoof dalam genre itu the most challenging one pembelajaran bahasa Inggris di SMA itu yang namanya spoof teks yang ada joke diajarkan terakhir karena itu tidak mudah karena joke sometimes it's also culture bound jadi kita harus mikir dan untuk bisa melempar joke itu tidak mudah apalagi dalam kondisi kita sedang nervous jadi Arya kalau ada yang masih sempat mengeluarkan joke itu tidak apa-apa tapi kita harus pastikan interviewer akan memahami joke karena kadang-kadang jangan-jangan kita masukin joke tiba-tiba interviewernya apa sih Arya ngomong apa sih jadi saran saya kalau memang Arya masih yakin bahwa joke-nya itu easily understood by the interviewer that's fine tapi kalau joke-nya misalnya khawatirnya interviewernya malah kurang memahami saya saran saya sih hindari dulu ya kalau misalnya tapi kalau misalnya memang bisa disampaikan dengan baik jadi luar biasa kalau ketika sedang tegang menunggu wawancara masih bisa menyampaikan joke jangan-jangan saya pun kalau sedang nervous begitu jangan kan joke saya kadang-kadang misalkan bertanya saja misalnya ada orang yang bertanya misalnya mungkin saja mungkin saja interviewernya yang karena pertama kali misalkan oke alright Aryo jadi apa nama Aryo ada yang interviewer bertanya Aryo what's your name sekarang yang bingung Aryo-nya kan jadi Aryo silahkan kalau ada joke asalkan make sure that joke is easily understandable you are on the same boat with the interviewer ya ketika menyampaikan joke ini ya jadi silahkan saja alright thank you thank you Aryo kalau ada yang menambahkan bu Uci atau Bunia atau dari Uworthy silahkan juga ya mungkin dulu Stania pernah jawab tidak ketika wawancara tahun lalu misalnya kalau ada silahkan sepertinya kalau joke tidak Pak tapi light-hearted conversations you know like asking how they are and how is it going and thank yous and other things like that okay jangan lupa itu ya jangan lupa say thank you at the end of the conversation selanjutnya ada pertanyaan di chatbox dari Deana untuk kemarin kan universitinya hanya ada satu pilihan namun tahun ini Aprikan bisa memilih dua universiti apakah ada tips untuk tetap bisa menjawab dengan baik walaupun host universiti terfokus pada dua universiti atau maksudnya fokusnya terbagi menjadi dua universiti maka mungkin dari Bapak atau dari Uworthy ada yang bisa menjawab silahkan Uworthy dulu kalau ada yang mau menjawab kayaknya Uworthy kayaknya Uworthy gak punya pengalaman milih dua oke yes karena saya gak milih dua kok jadi gimana Jorgen oke yes so my suggestion is you learn and search both choices ya karena karena saya adalah sekarang pelajari kedua pilihan ada yang milih ke UK satu dipelajari University of Leicester seperti apa ada yang milih kedua ke University of Pax di Italy dipelajari juga ya kan nanti siapa tahu interviewer bertanya why you choose University of Leicester as your first choice not the second one atau sebaliknya why you choose University of Pax as your second option not the other way around saya sarankan kalian semuanya mempelajari kedua-duanya dan bisa mengidentifikasi mengapa memilih ini untuk yang pertama mengapa memilih ini untuk yang kedua ya jadi nanti ketika ditanya because I prefer to have this as my first choice because the University offers more relevant courses that I'm interested in misalnya oh I choose the second one the first one because I think it's also misalnya very high rank or prestigious or reputable university karena ya karena menurut aturannya kan pasti pilihan pertama itu biasanya yang lebih tinggi pilihannya ya yang masuknya ranknya lebih tinggi misalnya ya jangan sampai salah pilih juga jadi biasanya pilihan yang kedua itu yang rankingnya mungkin di bawah di bawah yang pertama yang saya pikir masih sudah punya pengalaman dulu waktu SBM PTN ya waktu milih pilihan prodi kan pasti itu ya apalagi yang bimbel lembaga-lembaga bimbel saya tidak menyebutkan lembaga ya karena saya bukan endorsernya ya saya nggak dapat jadi misalnya yang kursi pasti diberitahu pilihannya kesini yang pertama ini lebih cadas pilihan keduanya yang lebih empuk dikit nanti itu jelaskan jadi keduanya harus dipelajari apa kesini mengapa dulu memilih ini yang pertama saya yakin ya kan kalian sudah berdiskusi juga dengan PA dengan Kaprodi ya sudah nanya-nanya kan pasti orang tua termasuk kalau yang orang banyak mengerti misalkan ya dengan PA dengan Kaprodi pasti bertanya bu kalau saya milik disini boleh nggak saya karena saya juga saya ditanya oleh masih sayang saya Pak saya milik ini saya tanya yang lebih mana tinggi yang ini oke bagus jangan terbalik terus mengapa ini karena mata kulihannya Pak yang ini banyak yang saya suka dan juga relevan oke yang ini oh yang ini diantara empat pilihan yang ini cuma satu Pak yang saya suka yang relevan makanya saya milik yang kedua jadi pahami dan pelajari kedua pilihan jangan nanti kalau interview bertanya why you prefer this to this ya itu kita bisa menjelaskan apa pertimbangannya oh karena tadi itu ya misalnya oh because misalnya because I've been to UK before kata Azna so I'm more familiar with the life in UK so I believe that I will feel more convenient than in Australia or in US or in Turkey misalnya boleh juga begitu ya oh dulu saya pernah liburan ke Turki kemana Buji ke Padokia kata Buji ya so I prefer to choose Middle Eastern diversity jadi harus bisa menjelaskan ya apapun whatever you choose justify your choice apapun ya interviewer tidak wah salah pilih salah kamu salah kamu harus memilih ini ke sini yang ini tidak begitu interviewer hanya ingin tahu how you justify your choice apa sih pertimbangannya tinggal memilih A daripada B memilih C daripada D tidak yang ini betul yang ini salah tidak tapi how is your justification begitu ya siapa tadi yang bertanya ambillah tadi Deyana Bapak Deyana ya oke ya terima kasih Bapak selanjutnya ada yang raise hand Farrell Angelo ya silahkan boleh diambil oke thank you for the opportunity good afternoon sir good afternoon ma'am so my name is Farrell Angelo and I am from management of resort and leisure and and actually my my answer is already my question already been answered earlier about second choice universities so maybe there's a new question from me if I may know sir is there how many people will interview us is there one or two if I may know sir okay very good questions Farrell ini menjawab oleh Sanya sama Azna silahkan Sanya Azna okay is it okay if I go first okay so there will be the session will be in one room and inside the room there will only be two people which is you and the interviewer so you're only going to be interviewed by one person and that's from our experience from last year dispatch okay Azna ada menambahkan more or less my experience in interviewing was the same as well I only had one other person I think the only thing that I'd add extra is the person that you have like as your interviewer it's kind of important to instantly create like some type of bond with them because you're the only one there so I mean it's a good opportunity for you to essentially embarrass yourself in front of the interviewer okay so Faral Angelo don't worry it's only you and the interviewer in the room and I think this policy will not change kelihatannya ya ini tidak akan berubah kenapa because Pokja Isma does not have the luxury of providing two or more interviewers for one group kelihatannya Pokja tidak akan memiliki sumber daya yang begitu berlimpah bujia apalagi sekarang pelamarnya lebih banyak tahun lalu itu pendaptar interviewernya sedikit dan saya di awalnya diberi hanya diberi dua slot dua hari untuk mewawancara ternyata pesertanya cukup banyak dan pewawancaranya tidak cukup sehingga saya nambah satu hari jadi semua pewawancara nambah jadi tiga hari jadi hanya untuk satu wawancara satu orang pewawancara dengan satu kelompok satu sesi itu sekitar 10 sampai 12 orang itu dikti harus menambah jadwal wawancara karena tidak cukup pewawancaranya apalagi harus dua orang so don't worry between you and interviewer jangan khawatir dan interviewer juga tidak akan memberitahu oh tadi saya mewawancara separell jawabannya ngaco tidak akan ada karena itu ada termasuk dari kode etiknya interviewer kita tidak akan pernah memberitahu siapapun apa saja yang kita temukan dalam wawancara itu hanya akan kita sampaikan kepada panitia tidak akan diberitahu kepada lumput yang bergoyang oke so don't worry farell so that is the answer oke so good to know and thank you very much for the answer now i know the information that i need okay thank you very much thank you farell boleh saya bertanya yes sir go ahead of course is your parent your father and mother a painter or they like painting no sir not at all my parents doesn't like oh i am Michael okay thank you Pak Abu and Farrell and that is what you guys will gonna do in the mock interview jadi nanti ada sesi satu persatu semoga bisa jadi latihan yang apa ya yang bermanfaat dan juga bisa jadi gambaran untuk teman-teman nantinya on the next question ada yang reishan juga Maida Mabelia silahkan baik terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas kesempatannya nama saya Maida Mabelia dari Prodi Pendidikan IPS saya ingin bertanya mungkin pertanyaan saya dihususkan untuk Pak Abu sebagai interviewer Isma tahun lalu jadi pertanyaan saya ada dua Pak yang pertama yaitu apakah ada range penilaian sebagai interviewer apakah yang dinilai yang dinilai itu misalnya fokus ke misalnya ada satu range penilaian untuk bahasanya atau untuk yang kedua misalnya konten isi dari jawaban si interviewer apa interviewnya ini terus habis itu atau secara keseluruhan aja gitu Pak nah yang kedua kan Bapak sebagai interviewer menginterview beberapa orang kemudian ada yang akhirnya lolos dan ada yang enggak nah saya mau tahu apakah ada nih Pak maksudnya apa sih yang menjadi pertimbangan Bapak yang kemudian pada akhirnya sepertinya ini masih kurang gitu kalau misalnya akhirnya dijadikan awardee gitu nah mungkin itu yang pada akhirnya saya pengen tahu untuk jadi pelajaran gitu Pak ke depannya baik gitu aja Pak terima kasih oke thank you Maida pertanyaannya banyak Maida ya oke yang pertama apa ada range-nya saya sudah sudah lupa lagi rubriknya ya tapi yang saya ingat itu ada scoring rubriknya dan kita menilai betul ada language-nya kemudian juga ada termasuk misalnya readiness-nya readiness to study overseas makanya saya bertanya tadi ketika misalnya kalau ada yang bertanya misalnya where is University of Leicester kemudian misalnya saya bertanya misalnya mungkin yang bertanya who is the president or the vice chancellor of University of Leicester itu harus di google juga itu ya siapa tahu misalnya tidak tahu ya karena sama sekali belum ngecek di mana itu University of Leicester bahkan kita nanti diminta untuk memberikan catatan ada note-nya catatan kalau ini nanya nanti saya akan memberikan catatan misalnya excellent English kalau kita lancar saya memberikan excellent English kemudian misalnya saya akan menamakan ready to go for studying saya akan memberikan begitu kemudian misalnya misalnya strong motivation ada motivasinya ya strong motivation misalnya highly motivated misalnya terus misalnya good academic achievement misalnya misalnya juga good social activities misalnya voluntarism jadi kita diminta untuk memberikan catatan untuk panitia Pogja tetapi tentu saja keputusan akhir Maeda ada di Pogja kita tidak merekomendasikan ini lulus ini tidak lulus tetapi hanya catatan saja tapi dari situ dari situ nanti Pogja akan menilai oh ini kalau misalkan excellent English good motivation segala macam itu kemungkinannya akan lulus karena indikatornya hijau semua ya tapi kalau misalnya kalau saya misalnya menulis full English misalnya ya misalnya not good attitude misalnya itu tadi ya misalnya ketika di wawancara misalnya gender atau bagaimana atau matanya ke sana kemari misalkan dia tidak atau misalnya ini maaf saya masih lihat ada yang melihat yang rambutnya masih panjang ya saya tadi lupa ini diperhatikan untuk segera potong rambut ya sebelum wawancara ya karena secara personal kita masih di Indonesia ya budaya Indonesia masih kita melihat saya pikir bukan hanya di Indonesia ya tadi saya tunjukkan yang foto yang kamar-kamar saya tadi kan semuanya dari Indonesia ya di Western World ketika mewawancara itu yang rambutnya panjang pun minimal diikat ya dikebelakangkan supaya kelihatan rapi ya bahkan misalnya mohon maaf yang dari misalnya Black American African American ya yang rambutnya kribos segala macam misalnya itu mereka kalau memang harus wawancara bisa diikat jangan sampai rambutnya panjang dan kemana-mana belum disampo dan belum sisiran tapi dalam poin saya we are Indonesia we are in Indonesia secara kultur kita ya untuk laki-laki itu umumnya berambut pendek ya untuk laki-laki untuk perempuan dalam budaya kita biasanya berambut panjang misalkan yang berhijab silahkan juga tidak jalan-jalan juga itu sana saya jadi dari segi apa itu attitude juga sangat dimasukkan termasuk tadi misalkan saya ketika bertanya Pak dan excuse me jangan sampai ada yang saking gugupnya misalkan ketika tidak mengerti bertanya what sir what sir jangan sampai begitu ya kita harus berbicara dengan bahasa yang polite ya dengan bahasa yang sopan-sampun jadi kalau bertanya misalnya excuse me kemudian juga di ujungnya ada please can you say again please misalnya itu juga sopan-sampun jadi Maida banyak indikatornya jadi kita interview itu diminta untuk menuliskan ada reportnya jadi sangat indikatornya sangat kualitatif Madya tidak angka 1 sampai 9 begitu sangat kualitatif karena asumsi dari Prokja Isma semua yang di interview itu sudah lolos metriknya jadi sudah angka misalkan score topnya sudah ada mereka sudah punya pencetan yang mereka sekarang ingin lihat adalah kualitatif seperti apa kondisi ini mungkin saja mungkin saja misalnya score ayatnya bagus tetapi karena saking nervous atau tidak persiapan sama sekali tadi malam misalnya bangunnya tidurnya telah sampai ngantuk-ngantuk misalnya ternyata dapat jadwalnya jam 8 pagi dia tidak bangunnya ke siangan jam 8 baru sadar baru bangun rusuh misalkan dia belum semat segala macam begitu masuk ke zoom room nervous tidak bisa ngomong apapun mungkin terjadi makanya saya tadi mengatakan please come in time on time saja saya tidak menyarankan harus in time supaya apa tadi supaya secara psychologically you are ready karena mungkin saja ayatnya bagus tapi karena sangat nervous misalnya tidak sempat mandi tidak sempat sisir rambut misalnya ketika itu kemudian sebagai interview langsung berubah mata pandangan interview karena melihat ini anak mau wawancara atau mau apa ya misalnya rambut tidak disisir misalnya kelihatan misalkan meskipun dalam zoom kita bisa melihat atau misalnya attitude-nya kurang bagus misalnya itu bisa mempengaruhi mood dari interviewer saya masih ingat dulu ini pengalaman Churchill saja ketika wawancara full bright kan yang diwawancara satu-satu ya itu kan fisik tidak pakai zoom ya kita menunggu di luar sambil ngobrol ke sana kemari ketika kamu sedang ngobrol tiba-tiba si interviewernya keluar mau ke toilet dan jalan ke toiletnya melalui kami yang sedang nunggu di koridor gitu ya dan kebetulan salah satu dari kawan kami yang sedang ngobrol itu sambil merokok dan ketika interviewernya keluar melihat dia sedang merokok dan karena dia gugup dia merasa malu juga dia mematikan langsung mematikan rokoknya secara sepontan dan mematikan rokoknya ke ada yang menebak ke apa ke pot bunga yang ada di sampingnya dan itu kelihatan oleh interviewernya ketika lewat ke toilet dan ketika masuk lagi dipanggil ternyata si anak si peserta yang merokok tadi dan mematikan rokoknya adalah bidangnya adalah environmental science jadi itu kartu mati dan itu menurut yang diwancarnya dia mengatakan anak ini sudah lulus karena how come we learn environmental science when he is not environment friendly harus hati-hati ya ini di luar di luar teknis ini bu di luar perkiraan ya bayangan hal seperti itu ternyata bisa mematikan makanya apalagi ini kalau wawancaranya yang in person yang langsung dari segi pakaian segala macam kalau sekarang mungkin karena ini online tapi masih online saya harapkan tadi dari segi pakaian penampilan rambut bagi laki-laki jangan sampai ada yang pakai earring atau misalnya piercing ya Buci ya ada tidak saya berharap masa OPI tidak ada yang pakai earring atau pakai piercing ataupun kalau memang udah gayanya begitu kita memohon dicopot dulu Buci ya dibuka dulu piercingnya tapi saya berharap saya berharap nggak usah pakai piercing-piercing ya kita kan bisa funky tanpa piercing tanpa earring ya terutama terlaki-laki misalkan ya ya Aryo kan tetap saja gagah perkasa tanpa piercing juga kan ya dan insya Allah Aryo juga masih banyak gebetan tanpa piercing piercing tanpa miring juga ya begitu Maida ya baik terima kasih Pak ya terima kasih Bapak dan Maida tiga penanya terakhirnya ada dua di chatbox itu Ataya dan Fathia dan juga ada satu yang Reishan ada Sidki saya bacakan dulu yang dari Ataya Ataya bertanya Bapak if there is any sudden questions that we did not prepare for how to answer it in such convincing way wow Azna do you have this experience Azna or Sania yes about questions like other questions unexpected questions Sania yes 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 I got one actually it was very unexpected and so they asked me the interviewer asked me what are your dreams and I panicked on the spot panicked in silence but what I what I did what I did was that I thought about what is actually my dream I couldn't really answer but I answered as close to the program as possible like so actually what I really want to do is take you know a degree outside of Indonesia and that's what I I try to incorporate that into the question so okay I think that if you get an unexpected question is that you answer truthfully and also you answer sesuai dengan pertanyaan yang ditanya so it's like it's in that scope for example if your dream is to be a pilot that I don't think that has anything a lot to do with the ISMA program but you can also make your answers as similar to the program as possible and my answer and that second was education because it has something to do in ties with ISMA and also my department and also my university so I think that as long as you are answering within the ISMA scope then you are good to go okay yes good answer Sanya okay yang pertama adalah kelihatannya interviewer akan fokus ke ISA yang pertama but once again follow up question can be possible it's all ya karena interviewer itu juga kadang-kadang mengikuti apa yang disampaikan oleh interviewing in that case if you have if you experience what Sanya experience last year yang pertama adalah Gucci adalah take a deep breath and smile first yang pertama ya ambil napas dalam-dalam and smile okay thank you for asking that question sir or ma'am ya itu dulu ya yang pertama di respon dulu pertanyaannya sambil mikir jawabannya apa ya sambil mikir sambil mikir oke nah tapi berarti tips dari Sanya mungkin relate this question to the program ya pertanyaannya pastikan misalnya what is your dream misalkan your future dream dihubungkan saja dengan because I'm majoring in tourism misalnya tadi kata siapa kata farel ya so I'm you know I have a dream I can make Indonesia as best tourism destiny dihubungkan apa yang kita kenal tentang Isma dengan prodig kita dengan bidang yang kita pelajari dengan bidang yang kita minati tapi kalau memang pertanyaannya betul di luar itu kita honest thank you thank you for asking questions but to be honest that is new to me that's out of my expectations I don't know the answer for now but I will find the answer for that thank you thank you for asking that question I think that's very interesting but to be honest that is very new to me for now I do not know exactly how to answer that question but I promise I will find that answer soon because that is very interesting kalau memang sangat terpaksa tapi sebagai interviewer kita sudah diberitahu oleh Dikti oleh kita akan digging kita akan menggali apa yang sudah dituliskan oleh peserta dalam isi mereka tetapi sekali lagi interviewer suka ada follow up question yang berdasarkan dan apa yang kita jadi biasanya mereka akan mengikuti itu silahkan tadi seperti yang yang pertama adalah smile and take a deep breath sambil alright sir thank you for asking that question sambil mikir sambil ngomong sambil mikir itu kan ada berapa detik untuk kita sambil mikir oke that question inspire me kalau kita bisa masih mengaitkan dengan isma dengan study major betul-betul no idea no clues at all it's blank totally blank terus rasa asa saja kita kalau that question is very interesting i think it's also inspiring to me i think i need to find more information about that question soon now i don't have that answer it's 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 untuk pertanyaan unexpected answer it will be honest and be relevant ya pak ya oke sebelum ke Siti ini ada dari Fathia dulu Fathia asked about proper dress or suit that we should wear during the interview last year she heard a rumor that one of the future awardees wore traditional clothes from their respective culture is it appropriate if we as this year's future awardees do the same and the second question is about non-academic achievements for creative workers do you think it will be engaging if we show off our experience in international exhibition which required a selection process okay first question what did you wear last year as now and please it just so happens that I might be the student that wore the cultural outfit because I wore batik so I'm not sure if that counts as culture but I wore my batik shirt for the interview Tania did you wear batik too no I just wore appropriate attire okay yeah I think both are acceptable so you can have either batik or whatever or you can just yes just appropriate attire that's also fine I think I think the interviewer will not what will not give you higher grade because you're wearing batik or for example kabaya over for example just appropriate attire like Sania yeah as long as it is appropriate and acceptable I think both are fine both are accepted itu yang pertanyaan pertama and the second one yeah silahkan ya untuk untuk kostum mungkin dipilih yang formal ya maksudnya formal tuh yang membuat kalian percaya diri lah seperti tadi foto-foto yang ditemukan oleh Pak Abu jadi memang betul kita disini layar zoomnya hanya sebatas apa ya di bawah leher lah ya tidak sampai bawah sekali tapi mungkin akan berpengaruh juga secara psikologis kalau misalnya saya sekarang hanya kelihatan perundungnya saja tapi pakai daster sebenarnya akan beda dengan saya pakai kemeja atau pakai gamis yang rapih anak laki-laki juga mungkin akan sama pakai kemeja atasnya tapi bawahnya carna pendek tidak kelihatan memang tapi secara psikologis juga akan berbeda kita akan duduk lebih tegap kita akan berusaha untuk tampil lebih rapi dan lebih meyakinkan kalau kita memang rapi dari atas sampai bawah meskipun tidak tampak di zoom mungkin kita harus perhatikan efek psikologisnya juga ya yang tadi poin pertama yang Pak Abu sampaikan ini sebenarnya gitu kan ya gitu ya Pak Abu ya jadi bahasa tapi juga kesiapan kita jadi meskipun zoom meskipun zoom harus dianggap ini interview langsung ya pertanyaan keduanya Bapak dari Fathia oh yang international event ya I think that's yeah I think that's a good academic achievement ya Fathia because your involvement in international event will give you credit because this is international mobility ya your involvement in for example foreign companies multinational companies multinational people that will add to your credit because you may for example at least you practice your English competition during the event during the program I think that's additional credit yeah that's good Fathia you can mention for example I've been for example I've been a liaison officer for G20 misalkan nanti kalau sudah I've been in international exhibition misalnya in Bandung or in Jakarta whatever that's good selling point thank you thank you Mrs. Suzy and also Mr. Abu my pleasure Fathia next question dari Shidky thank you very much for the opportunity good day everyone my name is Shidky I'm from English education study program the question I'm about ask is inspired farrell's question I'm curious will our interviewer be a native speaker of the English language or will it be someone from the ISMA program ok I think Bu Chi has the answer Bu Chi sepertinya tidak akan native karena apa namanya pewawancara itu adalah dosen-dosen dari dari UPI sorry dari Indonesia dari Universitas Indonesia gitu ya jadi memang interviewer yang akan diundang menjadi interviewer itu adalah dosen-dosen dari Universitas di Indonesia dimanapun di sekolah Indonesia ya karena apa namanya undangannya terbuka untuk semua Universitas jadi ya kita masih siap-siap teman Bu Chi betul ya jadi Shidky recruitment untuk interviewer itu terbuka untuk semua dosen Indonesia yang tentu saja yang melos pesaratan nanti kelihatannya di pesaratannya ada pertanyaan misalkan bahasa Inggris dan sebagainya dan kecuali tadi ya kecuali yang orang-orang di International Office seperti saya Bu Chi Bu Nia kami tidak diperbolehkan untuk tahun ini untuk menjadi interviewer karena for the sake of fairness ya karena mungkin mereka khawatir Bu Chi sudah ada bocoran sedikit segala macam nanti kalau Bu Chi mau wawancara nanti membocorkan rahasia pokja misalnya jadi jangan khawatir Shidky tapi memang apa Shidky memang Shidky ngeper gitu kalau native speaker oh no itu karena pengalaman sebelumnya IELTS test is a native speaker from Australia so I thought that maybe the interviewer for program yes but I think but I believe that all the will be native speakers but not English but native speakers of Indonesian Sundanese Japanese or Batak East or whatever so they are all native speakers ini Bunia yang ketawa okay so don't worry Shidky do you have trauma with Australian speakers you can ask Bu Uci she is the master of Australian English karena pernah tinggal di Australia thank you very much thank you very much thank you Shidky this marks the end of the question and answer session terima kasih banyak Pak Abu atas jawaban-jawabannya dan juga pemateriannya selanjutnya kita masuk ke sesi mock interview ya Ibu Bapak jadi untuk teman-teman yang sudah registrasi nanti bisa join ke mock interview saya izi sebelum kita show pembagian kelompoknya saya mau tanya dulu ke award yang lain nih disini kan ada Alia ada Amira Azna Dhafadwina Rahma Tasya dan juga Tasya persiapannya tentang untuk interview karena sepertinya dari diumumkan lolos interview dan juga masuk ke sesi interviewnya itu gak terlalu panjangnya waktunya jadi dalam waktu singkat itu bagaimana persiapan teman-teman award mempersiapkan interview yang baik dan juga lebih ke kondisinya yang prima untuk interview mungkin dari Tasya halo Tasya ya halo kalau izin menjawab ya kalau dari yang tadi untuk mempersiapkan siap siap dalam interview itu semalam sebelumnya tuh nge-review lagi tentang SI-nya terus juga sebenarnya ini bikin kayak sharing session sama temen yang lain dari prodi yang sama jadi kayak pura-pura interview gitu malamnya terus tidur yang cukup sih jadi karena kebetulan Tasya dapat sesi interview itu pagi jadi tidur yang cukup itu perlu biar nanti bangun pagi terus juga pakai pakaian yang rapi juga itu seperti kata Butusdi bilang tadi mempengaruhi kondisi kita juga biar siap interview-nya kalau pakaian kita rapi dan kitanya juga udah siap terus masuknya juga in time seperti kata Pak Abu juga sama jadi sebelum beberapa menit sebelum waktu interview itu udah menunggu di waiting room-nya begitu jadi pas interview-nya juga sama sekali nggak begitu grogi gitu oke thank you mungkin selanjutnya saya mau tanya ke Rahma Rahma halo ada Rahma halo ya gimana Rahma persiapannya untuk interview waktu itu sama sama juga kayak Tasya nge-review lagi SI-nya terus sambil diinget-inget juga jawabannya kalau kalau dari aku sendiri jangan lupa minta doa ke orang tua yang mungkin dapat interview waktu pagi jangan lupa sholat subuh dulu yang mungkin dapatnya agak siangan jangan lupa sholat doa dulu intinya jangan lupa berdoa sama minta doa ke dua orang tua gitu gitu aja dari aku semangat semuanya oke mungkin kita langsung lanjut ke sesi mock interview ya oh ini ada ada pertanyaan tambahan kalau tahun lalu apa benar habis submit itu jaraknya tiga hari ke pengumuman lolos berkas ya betul ibu oh iya kayaknya pendek banget deh waktu dari submit lolos berkas langsung tek-tek-tek gitu ya apa namanya panggil interview itu pun kita kan kalau sekarang ada grupnya ya ada whatsapp grup ya kalau ada whatsapp grup itu hanya satu yang mahasiswa yang berminat aja terus udah gitu kita juga gak gak memastikan karena gak ada apa namanya gak ada verifikasi berkas ya kita gak memastikan mahasiswa yang lolos itu ada di grup gak gitu jadi ya untuk yang lapor aja kita taunya yang lapor bu usah dipanggil yaudah siap-siap yang berapa kayak gitu dan memang nepet kalau sekarang kan kayak kalau sekarang Pak Abu kayaknya di tanggal 24 sampai 29 eh 25 sampai 29 ya April karena salah satu persyaratan jadi interviewer itu harus di available pada tanggal 25 sampai 29 April jadi saya menduga di tanggal-tanggal segitu ya betul interviewnya siap-siap ya kalian sudah tahu belum total applicants ada berapa nih Isma 7.501 ya 7.501 dan yang akan diinterview itu adalah 2.200 gitu udah tahu belum universitas paling populer yang paling banyak peminatnya apa apa Fati Han Yang University itu gara-gara k-pop ya Bu saya kurang tahu gitu ya jadi yang ya pokoknya apapun pilihannya berdoa saja mudah-mudahan terpilih interview dan juga apa namanya persiapkan sebaik-baiknya untuk interview mampu masih ada waktu ya lumayan ini ada masih ada 11 hari dari perkiraan waktu interview teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi dan semoga banyak yang lolos dari UPI ya Ibu Bapak amin harapkan semua lolos ya Nabila ya kita berdoa ya amin tapi dari UPI sendiri mungkin teman-teman ingin tahu ada aplikansi ada 186 itu hampir 4 kali lipat ya Ibu dari tahun lalu tahun lalu 48 ya tepuk tangan untuk Bu Chi Bunya Nabila dan kawan-kawan ya dan untuk mahasiswanya ini udah untuk mahasiswanya juga luar biasa selanjutnya kita saya mau kasih lihat pembagian kompok untuk mock interview-nya jadi teman-teman yang merasa sudah registrasi tolong stay dulu sebentar saya share screen oke sama seperti coaching SI mungkin ada teman-teman yang sudah ikut coaching SI kemarin tolong di rename namanya jadi kode dan juga nomor dan juga namanya supaya nanti mempermudah saat masuk ke breakout room nanti teman-teman akan masuk ke breakout room bersama dengan para award-nya yang akan berperan sebagai interviewer so please take it seriously jadi anggap ini adalah wawancara yang sebenarnya dan juga terapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abu di pematerian dan juga tanya jawab so jangan lupa on cam dan juga attitude-nya diperhatikan gitu ini di kelompok A coach-nya nanti ada Tasha Tasha mungkin bisa say hi ya hi oke ada Rofiko Sulisiani dari PGSD Kamdasi Medang ada Joseph Christopher dari Teknik Elektro ada Mutiara Dini dari Pendidikan Bahasa Inggris Anissa Rista Asmawi Pendidikan Bahasa Inggris Tita Rahmawati Kepelatihan Fisik Olahraga Hawa Aina Ishak BISDKV Ananda Rehan Putra Syahyani Pendidikan Bahasa Jerman dan juga Ajeng Alia Halirunisa Pendidik PGSD Kamdasi Medang silakan di rename sesuai kode dan nomornya ya nanti kalau kelewat saya share spreadsheetsnya lalu di kelompok B interviewernya nanti ada Dwina ada untuk pesertanya ada Dendy Mulyana dari Pendidikan Akuntansi Sheris Nazifah Azahra dari Bahasa dan Sastra Inggris Kau Pilah Hulandari dari MRL Guntu Ramadhan Tekayasa Perangkat Lunak Kirana Anjani dari Pendidikan Bahasa Inggris Alifa Putri Bazrina Psikologi FIP Raihan Arelyo Shahbudiman dari MRL dan juga Muhammad Hoirul Fikri dari IEKI Selanjutnya kelompok C coach atau interviewernya nanti ada Azna pesertanya ada Azhar Kistimuflifah Talibah Sarimuthiara Zakina dari Pendidikan Bahasa Jepang ada Fatih Bilhak dari Bahasa Jerman Gina Isnaini Marhamah Bahasa Jepang dari Sanubraha Bahasa Inggris Farel Angelo dari MRL Yofi Widianto PGSD Kamda Tasik dan Fiersi Shazadivan Azura dari Pendidikan Bahasa Korea nanti bergabung sama TSna lalu selanjutnya di kelompoknya Sania itu ada Tiara Puspa Rimadanti dari IEKI Oktaviana Aulia dari Bisnis Digital Kamda Tasik Surahmi Salsabila Lubis Bisnis Digital Kamda Tasik Shilmi Kafa PGSD Kamda Purwakarta Andrian Wijaya Bisnis Digital Kamda Tasik Mithah Nabila Mutakin dari Peridikan Bahasa Korea Syavanissa Aulia Putri PGSD FIP dan Sitahayu Endah Khoirani Pendidikan Tata Boga FTPK Lalu di kelompok E ini kelompoknya Alia ada Zana Aziza Pendidikan Bahasa Jerman Tio Donda Pendidikan PGSD FIP Aida Yasmin Hanifah Manajemen FPEB Kolida Ataya Divariani PGSD FIP Khoira Endelesa Biologi FPMIPA Lita Widiawati Pendidikan Bahasa Jepang Endah Sidang Kasih Purnaman Pendidikan Bahasa Korea Rizki Mawana Pendidikan Bisnis FPEB Lalu kelompoknya Amira Ada Angga Kahairul MRL Fatia Naimi Shaliha Bahasa dan Sastra Inggris Distinu Rul Izati Bahasa dan Sastra Inggris Salsabila Nazwa Ayatilah IPSE Faiza Mailayus Tiana Pendidikan Biologi Metia Nur Izani Aziz Bahasa dan Sasra Inggris Fadia Shasta Pendidikan Bahasa Perancis Secinta Diah Nurani Pendidikan Bahasa Inggris Silahkan Dirinim Teman Lalu Di Kelompoknya Rahmah Atau Tehrara Ada Eki Lezuardi Akbar Pendidikan Bahasa Inggris Shidki Muhammad Fadil Pendidikan Bahasa Inggris Izatun Nuhas Sidiq Psikologi FIP Sintia Kalista Jaya Pendidikan Bahasa Korea Shelma Feraniza Management Resort and Leisure Muhammad Atta Kelawira Usaha Ankam Datasik Putri Aulia Rahman Sains Informasi Geografi FPIPS dan Aura Salsabilah Ardian Teknologi Pendidikan FIP Selanjutnya Ada Dava Elmer Fauzan Di Kelompoknya Kang Dava Ada Rani Krismawati Putri Dari IEKI Dea Fitra Dari Manajemen Pemasaran Pariwisata Nisa Soraya Lubis Dari Pendidikan Bahasa Inggris Muhammad Fahro Rozi Sistem Informasi Kelautan Kamda Serang Haya Dari IPS IFP MIPA Putri Pram Akuntansi Akuntansi FB Ashiva Salma Pendidikan Bahasa Perancis Dan Diva Andrianti Pendidikan Multimedia Nah teman-teman Ini ada Empat Kelompok Lainnya Tapi Sangat Disayangkan Interviewernya Tidak Bisa Hadir Hari Ini Jadi Mungkin Teman-teman Bisa Ikut Di sesi Yang tanggal 23 Untuk Mok Interviewnya Begitu Mungkin Nanti Untuk List Namanya Saya Share Di Group Dan Juga Buat Teman-teman Yang Namanya Belum Masuk Jangan Khawatir Nanti Akan Saya Masukkan Juga Begitu Untuk Mok Interview Yang Hari Ini Mungkin Silahkan Bisa Rename Nama Di Zoom Kalau Ada Yang Kelewat Linknya Saya Share Chat Dulu Ya Ntar Silahkan Boleh Dicek Kita Akan Mulai Jum Berapa Nabila Boleh Solat Dulu Kan Boleh Ibu Mungkin Ada Yang Mau Solat Dulu Solat Dulu Saya Sambil Buka Breakout Room Mungkin Mungkin Kembali Kembali Lagi Di 1540 Oke Jadi untuk Terutama untuk Nama-nama yang Tadi sudah Disebutkan Silahkan Bersiap-siap Dan juga Jangan Terlalu Bukan Jangan Terlalu Maksudnya Anggap Ini Sebagai Interview Yang Sebenarnya Kak Mau Nanya Ya Kalau Yang Nggak Interview Nggak Interview Hari ini Boleh Live Aja Boleh Dan Kalau Mau Ikut Interview Bisa Masih Bisa Isi Registration Nanti Di Assign Untuk Minggu Depan Iya Tadi Udah Ada Namanya Cuma Yang Interview Nggak Ada Jadi Ya Oke Makasih Banyak Kak Kalau Pak Abu Dan Bunya Gimana Nabila Iya Bapak Ibu Kalau Mau Mungkin Boleh Tapi Kalau Ada Urusan Lain Dan Tidak Kalau Ada Urusan Lain Boleh Ditinggalkan Saja Bapak Ibu Terima Kasih Berarti Terima Kasih Bunya Bunya Semuanya Good Luck Everyone All The Best With Your Mock Interview Ya Good Lain Aku Mohon Pisan Bapak Ibu Ada Ada Beberapa Yang Ngabarin Saya Ada Yang Berhalangan Hadir Mungkin Nanti Bisa Disampaikan Ke Interviewernya Bentar Banyak Tentang Saya Edit Dulu Ini Yang Mau Salat Dulu Mangga Kita Nanti Mulai Pukul 15 40 Izin Salat Ya T Mau Nabila Aku Mau Tanya Ya Aku Tanya Lupa Tanya 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 Aku Tanya Lupa Banget Nggak Isi Registration Yang Di Apa Yang Di Browsurnya Baru Isi Tadi Berarti Ini Live Aja Ya Masih bisa Untuk Ikut Ke Mock Interview Yang Minggu Depan Iya Bisa Yang Minggu Depan Tapi Oke Makasih T Berarti Yang Buat Minggu Depan Live Ajakan Iya Boleh Oke Tidak Bentarnya Ini Linknya Saya Kirim Ulang Coba Dicek Linknya Sekarang Udah Bisa Atau Belum Ya Udah Yang Namanya Belum Tercantum Nanti Bisa Saya Masukin Kemungkinan Akan ikut Di Minggu Depan Begitu Nanti Semuanya Yang Registrasi Insyaallah Kebagian Yang Tidak Bisa Ikut Sekarang Boleh Ikut Di Minggu Depan Boleh Untuk Hari Ini Waktunya Hanya Satu Setengah Jam Jadi Mungkin Cukup Untuk 4 Sampai 6 Award Tapi Bisa Juga 4 Sampai 6 Peserta Tapi Bisa Lebih Banyak Tergantung Nanti Sesi Kalian Di Breakout Room Yang Minggu Depan Gimana Maksudnya Yang Minggu Depan Gimana Apa Anudian Puntan Jadi Kalau Yang Tadi Dicek Dulu Di Link Tadi Sudah Saya Kirim Ulang Kalau Yang Kebagiannya Yang Empat Paling Bawah Itu Kalau Nggak Salah Coachnya Fadil Khalif Emily Dan Juga Zahra Itu Kebagiannya Minggu Depan Teman-teman Karena Mereka Berhalangan Hadir Yang Disebutin Sekarang Kalau Yang Disebutin Tapi Waktunya Hanya Satu Setengah Jam Jadi Mungkin Ada Beberapa Yang Minggu Depan Tapi Menurut Saya Lebih Baik Stay Dulu Karena Tadi Ada Yang Kebagian Minggu Ini Tapi Nggak Bisa Jadi Siapa Tahu Itu Bagiannya Teman-teman Hari Ini Gitu Oke Yang Lagi Nggak Enak Badan Boleh Mungkin Lift Dulu Oke Lagi 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 Terima kasih. 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 Jangan investors. Tarima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. perlu ikutan gak selama masih di jalan atau dititip ke Nabila aja gimana Ibu perlu ikutan gak ketika saya masih di jalan atau boleh dititip ke Nabila aja oh gak apa-apa Ibu sama saya juga sampai di WA aja ya saya ya thank you ya ya Ibu sampai ketemu lagi tanggal 23 insya Allah ya ya insya Allah makasih Ibu ya sama-sama Assalamualaikum Tendabila semangat thank you much terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.